Dewa Gunung pertama melambaikan tangannya dan berkata, kami hanya mengambil apa yang kami butuhkan. Saya harap Anda dapat terus bekerja keras dan memahami hukum dari dua area terlarang yang tersisa. Kali ini, saya dapat memberi tahu Anda dengan jelas bahwa hukum tersebut dari dua area terlarang terakhir tidaklah sederhana. Ketika seorang kultifator mencapai alam petapa surgawi, mereka akan mengintegrasikan kekuatan hukum ke dalam keterampilan abadi mereka dan secara bertahap berhenti menggunakan hukum. Sebaliknya, mereka akan menggunakan keterampilan abadi. Sepuluh jenis hukum di tubuhmu telah dilanggar dan membentuk jejak Dao Inten. Namun, hukum dari dua area terlarang terakhir akan sangat bermanfaat bagimu. Zwa Wen mengangkat alisnya. Dia tidak mengira Dewa Gunung pertama akan bersikap begitu serius. Sepertinya hukum di dua wilayah terlarang terakhir sangat tidak biasa. Hukum wilayah terlarang kelima adalah hukum ruang, sedangkan hukum wilayah terlarang ke enam adalah hukum waktu. Kedua hukum ini terkenal bahkan di kalangan para penggarap alam petapa surgawi. Terlebih lagi, jika Anda dapat memahami sepenuhnya kedua hukum ini, kombinasi kedua hukum tersebut akan menghasilkan jejak kekuatan ruang dan waktu. Kekuatan ruang dan waktu ini akan sangat membantu Anda, lanjut Dewa Gunung pertama. Zwa Wen tergerak. Ia tidak menyangka hukum daerah terlarang kelima dan keenam adalah hukum ruang dan hukum waktu. Kedua hukum ini jelas unik bahkan di antara para penggarap alam sage surgawi. Jika dia bisa menggabungkannya untuk menghasilkan kekuatan ruang dan waktu, kekuatannya akan sebanding atau bahkan melampaui keterampilan abadi manapun. Sayangnya, pertempuran para dewa sudah dekat. Aku tidak berencana meninggalkan klon tubuh suciku di gunung ke-19 untuk memahami hukum yang tersisa. Aku harus yakin bahwa aku bisa memenangkan pertempuran ini. Zwa Wen sedikit mengangkat kepalanya dan menatap Dewa Gunung pertama. Matanya dipenuhi tekat. Meskipun Dewa Gunung pertama jauh lebih kuat darinya, dia tetap tidak ingin berubah pikiran. Dewa Gunung pertama memandang Zwa Wen dalam-dalam dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Karena pertempuran para dewa sudah dekat, saya tidak akan meninggalkan kedua klon Anda di gunung ke-19. Namun, setelah pertempuran para dewa selesai, Anda harus kembalilah dan terus pahami hukum dari dua area terlarang terakhir. Zwa Wen menganggup dan berkata, tentu saja. Ketika tubuh utama Zwa Wen bergabung dengan klon energi mentalnya dari Azure Dragon Hall, matanya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Cahaya ini secara alami diperhatikan oleh Sue Hui dan Patua Jue di dalam kotak. Khususnya, ketika mata mereka bertemu dengan hati Zwa Wen, hati mereka bergetar dan mau tidak mau mereka mundur beberapa langkah. Mata Sue Yuan Sue Hui dan Patua Sue. Untungnya, cahaya di mata Zwa Wen hanya muncul sesaat. Hanya muncul di mata Zwa Wen. Apa yang baru saja terjadi? Mata saudara Zwa. Sue Hui dan Patua Jue saling berpandangan. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Saat mereka melihat cahaya di mata Zwa Wen tadi, mereka merasakan tekanan yang tak tertahankan. Tekanan tersebut meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada mereka. Apakah pelelangannya akan segera dimulai? Zwa Wen bertanya dengan tenang. Sue Hui buru-buru berkata, Tuan, pelelangan akan segera dimulai. Konon pelelangannya masih menunggu tamu terhormat. Saya yakin tamu terhormat itu akan segera tiba. Zwa Wen melihat melalui tirai dan melihat seorang lelaki tua berambut putih dan energi berdiri di panggung pelelangan di bawah. Orang tua itu tenang dan tenang. Dia mengenakan pakaian formal dan memiliki temperamen yang bermartabat. Dia berdiri di panggung lelang dan diam-diam menunggu sesuatu. Dia tidak terburu-buru memulai pelelangan. Setelah setengah dupa, suara langkah kaki yang jelas tiba-tiba terdengar dari tangga di lantai tiga. Seorang pelayan perlahan menaiki tangga dengan dua sosok. Saat kedua sosok itu muncul di lantai tiga, mereka langsung menarik perhatian semua orang di dalam kotak. Zwa Wen secara alami mengikuti pandangan orang banyak dan mendarat di atas mereka berdua. Salah satunya masih sangat muda. Wajahnya seperti batu giyok, jubah panjangnya berkibar tertiup angin, rambutnya hitam seperti tinta, dan mata kuningnya dipenuhi cahaya elit. Dia mengenakan jubah hijau dan sangat percaya diri serta anggun. Orang lainnya adalah seorang pria parubaya berpakaian hitam. Dia tanpa ekspresi dan diam seperti menara besi. Dia berdiri diam di belakang pemuda itu seperti pengawal paling setia. Tatapan Zwa Wen tertuju pada pemuda itu dan perlahan menyempit. Aura pemuda itu berada di sekitar alam abadi bumi tingkat menengah, tetapi untuk beberapa alasan, dia memberi Zwa Wen rasa bahaya. Dia belum pernah merasakan perasaan seperti ini dari Lei Qingtian, Jiang Zuo Mei, atau Feng Ruji. Zwa Wen tidak bisa melihat aura pria parubaya tanpa ekspresi di belakang pemuda itu. Dia menduga bahwa budidaya pria parubaya itu setidaknya berada di alam surga abadi. Pemuda ini tidaklah sederhana untuk bisa membuat surga abadi mengikutinya seperti seorang pengikut. Anak Dewa Yuan Hongwen, dia benar-benar datang. Tampaknya tamu terhormat terakhir yang kita tunggu adalah dia. Di dalam kotak, banyak indera ilahi dihasilkan dan jatuh pada dua orang yang baru saja memasuki lantai tiga. Segera, serangkaian diskusi yang mengejutkan terdengar. Tatapan Yuan Hongwen menyapu sekeliling, terutama ketika dia merasakan indera ilahi berkumpul di sekelilingnya. Dia mendengus dingin, dan pria parubaya di belakangnya menginjak kaki kanannya. Tiba-tiba, gelombang udara tak kasat mata menyebar, dan kemudian indera ilahi yang berkumpul langsung diblokir oleh gelombang udara tersebut. Tiba-tiba, serangkaian erangan teredam terdengar dari kota-kota di sekitarnya. Jelas sekali, selain dewa surga, banyak orang telah terkena indera ilahi yang diblokir. Sungguh mendominasi. Mata Azuawan berbinar. Pada saat indera ilahi ditolak, helayan dauwil menyebar dari matanya, dan kemudian indera ilahi yang ditolak langsung tersebar. Hmm. Yuan Hongwen mengangkat alisnya dan mengangkat kepalanya seolah dia merasakan sesuatu. Tatapannya yang sedikit arogan tertuju pada kotak tempat Zuawan berada. Dengan kemampuan observasi Yuan Hongwen, saat dia memasuki lantai tiga, dia secara alami memeriksa semua ahli di dalam kotak. Kotak Zuawan adalah kotak yang paling tidak dia perhatikan. Ini karena dalam pemeriksaan sebelumnya, dua dari tiga orang di dalam kotak ini berada pada tahap awal keabadian bumi, dan orang ketiga adalah ahli tahap setengah abadi yang tidak berarti. Namun, itu adalah ahli tahap setengah abadi yang tidak penting yang dengan mudah membubarkan indera ilahi yang ditolak. Bahkan lebih mudah baginya untuk melakukan ini daripada seorang pejuang biasa di tahap keabadian bumi akhir. Tentu saja, tatapan Yuan Hongwen hanya tertuju pada kotak Zuawan beberapa saat sebelum dia membuang muka. Orang tua yang awalnya berdiri di panggung pelelangan memandang Yuan Hongwen dan pria parubaya sambil tersenyum dan berkata, lelang akan segera dimulai. Tuan muda Yuan, harap tunggu di dalam kotak sebentar. Yuan Hongwen menganggup dan langsung berkata, saya ingin tahu apakah Nona Ji ada di sini. Hari ini, saya telah membawakan pil spiritual kuno yang selalu dipikirkan Nona Ji untuk ditukar dengannya. Orang tua itu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Tuan muda Yuan. Setelah Anda memasuki kotak itu, Nona Ji secara alami akan datang ke kotak Anda untuk berdagang dengan Anda. Mendengar ini, Yuan Hongwen menganggup dan perlahan naik ke lantai dua. Di bawah bimbingan pelayannya, dia memasuki sebuah kotak kosong. Secara kebetulan, kotak yang dipilih Yuan Hongwen berada tepat di sebelah kotak Zhuawen. Yuan Hongwen. Mata Zhuawen menyipit dan ekspresinya sangat serius. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan tekanan yang sudah lama tidak dia rasakan di antara teman-temannya. Meskipun budidaya Yuan Hongwen hanya pada tahap keabadian bumi menengah, perasaan yang dia berikan kepada Zhuawen sama sekali tidak kalah dengan seorang pejuang di tahap keabadian bumi puncak. Itu bahkan lebih kuat. Hal ini menyebabkan Zhuawen diam-diam merasa takut. Tidak heran Yuan Hongwen disebut putra dewa dari surga dan dianggap sebagai seorang jenius yang luar biasa oleh Kuil Chautik selama ribuan tahun. Jelas sekali bahwa reputasi orang ini tidak layak diterima. Meskipun Zhuawen telah memahami Dao Will, budidayanya hanya pada tahap setengah abadi. Dia tahu bahwa jika dia bertarung dengan Yuan Hongwen, peluangnya untuk menang akan sangat rendah, kecuali dia berhasil maju ke tahap Earth Immortal. Sepertinya jika aku benar-benar ingin memenangkan pertempuran ilahi ini, aku harus segera meningkatkan kekuatanku. Zhuawen merasakan perasaan mendesak di hatinya. Apalagi setelah melihat Yuan Hongwen, perasaan terdesak di hatinya semakin kuat. Meskipun tubuh ilahi dopelganger-nya telah ditingkatkan ke alam kesempurnaan oleh Dewa Gunung Pertama, itu masih belum cukup. Hanya ketika budidayanya ditingkatkan ke tahap keabadian bumi barulah dia memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertempuran ilahi. Tidak lama setelah Yuan Hongwen memasuki kotak itu, Ji Chenyan keluar dari tempat lain dan memasuki kotak Yuan Hongwen. Jelas sekali, mereka sedang mendiskusikan pil spiritual kuno. Zhuawen tidak tertarik dengan kesepakatan antara Yuan Hongwen dan Ji Chenyan. Perhatiannya sebagian besar tertuju pada tahap lelang. Dia tahu betul bahwa karena begitu banyak Dewa Bumi dan bahkan beberapa Dewa Surgawi berkumpul di sini, barang yang dilelang pasti luar biasa. Pada saat ini, lelaki tua yang berdiri dengan tenang di atas panggung berdehem dan berkata sambil tersenyum, semua orang telah menunggu lama. Saya tidak akan bertele-tele, jangan sampai Anda mengira saya sudah lama kehabisan nafas. Sekarang, langsung saja ke intinya. Dengan itu, lelaki tua itu bertepuk tangan dan tirai merah di belakangnya perlahan terbuka. Dua orang pelayan membawa nampan persegi yang panjangnya beberapa kaki dan menutupinya dengan kain merah. Ketika lelaki tua itu mengangkat kain merah itu, seberkas cahaya merah darah melonjak ke langit. Bersamaan dengan lampu merah darah ada roh jahat yang tak terbatas. Roh jahat begitu kuat sehingga mengejutkan banyak orang. Di bawah lampu merah darah, tengkorak berwarna merah darah tergeletak dengan tenang. Tengkoraknya sangat jernih, seperti kristal berwarna merah darah. Itu terlihat sangat jahat. Ini adalah tengkorak pengorbanan darah. Penyedianya adalah Tuan Muda Keluarga Pengorbanan Darah, Kong Hao Kian. Sesuai permintaan Tuan Muda Kong, harga dasar tengkorak ini adalah 10 ribu kristal surgawi. Jika ada yang memiliki harta yang dapat menambah kekuatan darah, Tuan Muda Kong bersedia menukarkan tengkorak ini dengan lebih banyak tengkorak darah sebagai hadiahnya, kata lelaki tua itu dengan tenang. Tuan, tengkorak pengorbanan darah ini sangat berguna bagi saya. Anda harus menawarnya. Saat tengkorak itu dikeluarkan, Dewa Darah di cincin spiritual berteriak tanpa henti. Dia sangat bersemangat. 1772. Blut Imortal terdiam sesaat, seolah dia ragu-ragu. Akhirnya, dia mengatupkan giginya dan berkata, Tuan, saya masih memiliki sepertiga dari paus darah. Paus darah ini memiliki cukup energi darah untuk ditukar dengan tengkorak merah. Saat dia berbicara, Blut Imortal mengeluarkan sepertiga dari paus darah. Paus darah ini sangat besar, berukuran sekitar 100 kaki. Setelah dikeluarkan, itu menempati setengah ruangan. Suehui dan Penatua Jue dengan cepat bersembunyi di samping dan menatap paus darah dengan ngeri. Begitu paus darah muncul, energi darah yang mengerikan segera menyebar ke seluruh ruangan. Bahkan lantai tiga dipenuhi dengan energi darah ini. Itu benar-benar menekan cahaya merah dari tengkorak merah. Suehui menyipitkan matanya dan mencibir. Tampaknya Blut Imortal telah menyembunyikan banyak hal untuk dirinya sendiri. Namun, dia tidak berencana melanjutkan masalah ini. Bagaimanapun, dia berjanji untuk menyerahkan sisa paus darah padanya. Bagaimana dia ingin menghadapinya, itu terserah padanya. Saat energi darah ini melonjak ke langit, seorang pria dengan beberapa bekas luka berdarah di wajahnya di sebuah kamar pribadi tidak jauh dari sana mengeluarkan pancaran darah dari matanya. Segera, dia mengambil langkah ke depan dan langsung menghilang dari kamar pribadi. Tiba di depan kamar pribadi Zhuowen. Sepertinya kamu memiliki harta karun yang dapat meningkatkan energi darah. Maukah kamu berdagang denganku? Mata Kong Haokian menyala-nyala. Zhuowen memandang Kong Haokian melalui ruangan dan mencibir. Kong Haokian ini sudah tidak asing lagi dengan Zhuowen. Dia adalah pria dengan rambut acak-acakan yang dia temui di pintu masuk menara kristal. Tentu. Namun, saya membutuhkan 20 tengkorak berwarna darah itu, kata Zhuowen perlahan. Murid Kong Haokian menyusut dan wajahnya menjadi gelap. Dia berkata dengan dingin, Sobat, barangmu memang kaya akan energi darah, tapi harganya tidak sebanding dengan 20 tengkorak merah, bukan? Zhuowen mencibir dan berkata, Jika itu masalahnya, silakan kembali. Kong Haokian mengerutkan kening. Dia memiliki keinginan yang kuat terhadap item yang dapat meningkatkan energi darah. Itu juga sangat bermanfaat untuk budidayanya. Sekarang dia akhirnya menemukannya, bagaimana dia bisa menyerah. 20. Aku punya 19 di sini. Menambahkan 20 pada tahap lelang, kita bisa berdagang sekarang, kata Kong Haokian. Luar biasa. Zhuowen tertawa dan melambaikan lengan bajunya. Dia mengangkat paus darah itu dan melemparkannya ke Kong Haokian. Mata Kong Haokian dingin saat dia melemparkan 19 tengkorak berwarna merah darah di tangannya. Setelah menyingkirkan bagian paus darah, mata Kong Haokian membawa sedikit rasa panas. Dia segera kembali ke kamar pribadinya tanpa menoleh ke belakang. Zhuowen memberikan 19 tengkorak merah yang dia peroleh kepada dewa darah di cincin roh. Adapun tengkorak merah yang tersisa, lelaki tua di pelelangan akan mengatur agar pelayan mengirimkannya ke kamarnya nanti. Transaksi tengkorak berdarah itu tidak mengejutkan. Meskipun item ini tidak biasa, nilainya kecil bagi sebagian besar prajurit. Hanya orang yang tepat yang akan memperlakukannya sebagai harta karun, sama seperti blut imortal. Setelah itu, pelelangan berjalan lambat. Ada artefak suci abadi duniawi, pilroh yang berharga, seni abadi yang hebat, dan seterusnya dan seterusnya, dan dapat dikatakan bahwa ada berbagai macam harta karun. Pelelangan menjadi semakin panas, dan suara penawaran terdengar di ruang pribadi. Zhuowen, sebaliknya, tidak terganggu. Dia tidak punya niat untuk ikut bertarung. Zhuowen tidak kekurangan artefak suci abadi duniawi atau keterampilan abadi yang kuat. Selain itu, tiga keterampilan abadi yang dia miliki jelas merupakan yang terbaik diantara semua keterampilan abadi. Adapun keterampilan abadi biasa lainnya, dia tidak tertarik sama sekali. Item ini diperoleh oleh teman lamaku yang abadi surgawi di peninggalan kuno di medan perang primordial. Meskipun aku tidak mengenalinya, karena itu berasal dari peninggalan kuno, pasti sangat kuat. Semua orang dapat menawarnya. Tiba-tiba, suara lelaki tua itu menjadi pelan. Kemudian, seorang pelayan perlahan keluar dari balik tirai. Dia memegang piring persegi dengan kedua tangannya. Di piring persegi, ada batu hitam seukuran telapak tangan tergeletak dengan tenang. Semua orang di ruang pribadi menjadi tertarik. Karena bisa didapatkan dari peninggalan kuno, item ini pasti spesial. Bisakah kamu memperkenalkan kegunaan batu ini? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Juru lelang terdiam beberapa saat, lalu dia mengungkapkan sedikit rasa malu dan berkata, saya tidak tahu apa gunanya batu ini. Teman lama saya itu hanya merasa bahwa batu ini luar biasa, tetapi dia tidak melakukannya. Aku tidak tahu kegunaan spesifiknya. Itu sebabnya dia menaruhnya di sini untuk dilelang. Begitu kata-kata ini diucapkan, langsung menimbulkan keributan di antara kerumunan, dan mereka menampakkan tatapan aneh. Karena juru lelang bahkan tidak mengetahui kegunaan batu ini, mengapa dia melelangnya? Bukankah ini penipuan? Juru lelang terbatuk-batuk, lalu berkata dengan suara rendah, biarkan penawaran dimulai. Harga awal batu ini adalah 10 ribu kristal abadi. Begitu dia selesai berbicara, lingkungan sekitar menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang angkat bicara sama sekali. Mereka bukan orang bodoh. Tidak mungkin bagi mereka menghabiskan 10 ribu kristal abadi untuk membeli batu yang tidak diketahui kegunaannya. Pada saat ini, ekspresi Zhuawen sedikit berubah ketika dia melihat batu di kamar pribadi, dan jantungnya berdebar kencang. Di sisi lain, lautan kesadaran Zhuawen sedang kacau. Kuali Fuxi yang awalnya berdiri diam di lautan kesadaran emasnya sebenarnya berdengung saat ini. Hal ini menyebabkan gelombang besar melonjak dalam lautan kesadaran emasnya, dan ia ingin keluar dari lautan kesadarannya. Cheng Huang dan Xiaohei menembak secara eksplosif dan dengan kuat menekan Fuxi Kaldron yang gelisah. Jika bukan karena mereka berdua menekannya, Fuxi Kaldron mungkin akan berubah menjadi sinar cahaya hitam yang keluar dari sela-sela alis Zhuawen dan menyerbu ke arah batu di platform lelang. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Zhuawen Fuxi Kaldron menjadi begitu gelisah. Lagi pula, Fuxi Kaldron biasanya sunyi senyap. Apa yang sedang terjadi? Zhuawen bertanya dengan sungguh-sungguh. Mata Cheng Huang berkedip. Dia menekan kegembiraannya dan berkata, itulah batu asal. Itu adalah batu paling primitif yang terbentuk ketika benua armor surgawi terbentuk. Saat itu, Master menggunakan batu asal sebagai bahan mentah untuk memurnikan kuali Fuxi. Jika kita punya ini, Fuxi Kaldron akan dapat pulih secara signifikan. Zhuawen menyipitkan matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa batu itu benar-benar akan menjadi bahan untuk memurnikan Fuxi Kaldron. Pantas saja Fuxi Kaldron begitu gelisah. Bagaimanapun, Fuxi Kaldron telah disempurnakan oleh ahli terkuat di benua ini, Changji. Jika sudah lengkap, kekuatannya akan sangat besar dan menakutkan. Namun, saat ini sudah terlalu rusak, sehingga penggunaannya terlalu terbatas. Jika batu asal dapat memulihkan kuali Fuxi, mungkin kuali Fuxi yang awalnya tidak begitu berharga baginya akan menjadi sangat berguna. Hati Zhuawen melonjak kegirangan saat memikirkan hal itu. Dia berkata pada Cheng Huang dan Xiaohei, Tekan kuali Fuxi. Aku akan mendapatkan batu asal. Dengan itu, kesadaran Zhuawen muncul dari lautan kesadarannya dan mendarat di panggung pelelangan, di mana lelaki tua itu merasa canggung dan tidak berdaya. Juru lelang tua itu melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada yang menawar. Dia tahu bahwa batu aneh itu tidak berguna. Mungkin tidak ada orang yang mau menjadi pengisap karenanya. Karena tidak ada yang menawar, maka item ini akan diambil untuk saat ini. Mari kita lanjutkan ke item berikutnya. Juru lelang tua itu melambaikan tangannya, berniat memecat pelayan yang memegang barang itu. Batu ini cukup menarik. Aku akan menawar 10.000 kristal surgawi untuk itu. Tiba-tiba, suara tenang terdengar, menarik perhatian semua orang di dalam kotak. Ketika mereka menyadari bahwa suara itu berasal dari kotak Zhuawen, mereka mengungkapkan ekspresi aneh. Semua orang tahu siapa pemilik ruangan itu. Zhuawenlah yang berkonflik dengan Hewushang. Apa yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah bahwa Zhuawen benar-benar akan menyukai batu yang tidak diminati oleh siapapun ini. Hal ini membuat banyak orang menghela nafas dalam hati karena ketidaktahuan dan keberaniannya. Hao Bo, apakah kamu mengenali asal-muasal batu ini? Di dalam kotak di sebelah rumah Zhuawen, Yuan Hongwen menoleh dan bertanya pada pria paru baya di sampingnya. Tatapan pria paru baya itu dingin. Dia melirik batu di panggung pelelangan dan menggelengkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tuan Muda Yuan, apakah Anda curiga batu ini tidak biasa? Ji Chen Yan bertanya dengan rasa ingin tahu di dalam kotak. Yuan Hongwen tersenyum pada Ji Chen Yan dan berkata, saya tidak mengenalinya. Namun, karena Zhuawen melelang batu ini, saya yakin itu bukan hanya karena menarik, bukan. Ji Chen Yan menyipitkan matanya dan tersenyum. Sepertinya Tuan Muda Yuan tertarik pada Tuan Muda Zhuo. Mungkinkah kalian berdua saling kenal? Yuan Hongwen tersenyum dan berkata, saya tidak mengenalnya. Namun, saya tahu dia menarik, jadi. Pada saat ini, Yuan Hongwen berseru dengan keras, 15 ribu kristal abadi. Saat Yuan Hongwen menyatakan tawarannya, kotak-kotak di sekitarnya menjadi gempar. Tidak apa-apa jika Zhuawen bodoh, tapi mungkinkah Yuan Hongwen juga bodoh? Dia benar-benar membatalkan tawarannya. Di dalam kotak, Zhuawen sedikit mengernyit. Dia menatap dengan dingin ke kotak di sebelahnya dan berkata setelah hening beberapa saat, 20 ribu kristal abadi. Saat ini, Juru Lelang sangat gembira. Dia tidak punya banyak harapan untuk batu ini, tapi sebenarnya ada seseorang yang menawarnya. Apalagi harganya naik dua kali lipat dalam sekejap. 25 ribu kristal abadi. Yuan Hongwen berkata dengan tidak tergesa-gesa. Wajah Zhuawen menjadi semakin gelap. Dia secara langsung memanggil 30 ribu kristal abadi, menyebabkan suasana sekitarnya menjadi sedikit aneh. Yuan Hongwen menyipitkan matanya dan tersenyum. Namun, bukankah batu ini sangat menarik? Seharusnya tidak bernilai 30 ribu kristal abadi. Bukan. Saudaraku, kamu sangat berani. Aku akan memberimu batu ini. Dengan itu, Yuan Hongwen berhenti menawar. Namun, mata Zhuawen muram. Dia bingung dengan apa yang coba dilakukan Yuan Hongwen. Wajah Juru Lelang berseri-seri. Dia tersenyum dan berkata, 30 ribu kristal abadi. Apakah ada orang lain yang ingin melanjutkan penawaran? Jika tidak ada orang lain, batu ini milik teman muda ini. Begitu dia mengatakan itu, area sekitar tetap sunyi. Jelas, tidak ada seorang pun yang mau menjadi pengisap. Setelah kesepakatan selesai, Zhuawen menghela nafas lega. Batu ini tidak terlalu berguna bagi orang lain, tetapi baginya, batu ini sangat berguna. Bagaimanapun, itu adalah bahan yang bisa memulihkan Fuxi Kauldron. Setelah jeda ini, pelelangan dilanjutkan, dan pelayannya mengantarkan batu itu ke kamar pribadi Zhuawen. 1773. Kesengsaraan abadi. Zhuawen menarik nafas dalam-dalam dan menjepit jari pedang di tangan kanannya. Segera, dia menekan batu asal jauh ke dalam gelabelannya. Kuali Fuxi menghancurkan penghalang Xiaohei dan Chenghuang begitu batu asal memasuki lautan kesadaran emas. Ia menyapu batu asal dan menyedotnya ke dalam kuali. Bas dengungan-dengungan. Saat kuali Fuxi menyedot batu asal, ia mengeluarkan suara mendengung yang cukup kuat. Kemudian, perlahan-lahan menjadi tenang dan banyak sinar hitam pekat berkelap-kelip di sekitar kuali. Zhuawen diam-diam mengamati transformasi Fuxi Kauldron. Dia tahu bahwa Fuxi Kauldron mengandalkan energi asal dari batu asal untuk memulihkan kondisinya secara diam-diam. Omong-omong, Zhuawen sangat ingin melihat seberapa besar Fuxi Kauldron dapat pulih. Setelah mengalihkan pandangannya, pelelangan di atas panggung dilanjutkan. Suehui dan Patuajue juga mengajukan beberapa tawaran, tapi sayangnya, mereka tidak memiliki cukup kristal abadi. Oleh karena itu, mereka hanya bisa berakhir dengan sedih. Barang lelang berikut menjadi semakin berharga. Kebanyakan dari mereka dengan mudah berharga lebih dari 100 ribu kristal abadi. Bahkan Zhuawen tidak dapat mengeluarkan kristal abadi dalam jumlah besar. Oleh karena itu, setelah menonton beberapa saat, Zhuawen kehilangan minat. Meskipun beberapa item berikut ini agak menggoda, sayang sekali dia tidak memiliki 100 ribu kristal abadi di tubuhnya. Berpartisipasi dalam lelang berikutnya saja tidak cukup. Oleh karena itu, Zhuawen meninggalkan kotak itu bersama Suehui dan Patuajue, berniat meninggalkan tempat ini. Setelah keluar dari kotak, Jichenyan juga keluar dari kamar sebelah. Keduanya secara kebetulan bertemu satu sama lain. Jichenyan menilai Zhuawen dengan matanya yang indah dan tersenyum. Tuan Muda Zuo, apakah Anda akan meninggalkan pelelangan? Zhuawen menganggup dan berkata, seharusnya tidak ada aturan yang melarang kita pergi di tengah jalan, bukan? Jichenyan tersenyum manis. Tentu saja tidak ada aturan seperti itu. Jika Tuan Muda Zuo ingin pergi, silakan ikuti saya. Saya akan membawa Anda keluar. Mendengar ini, Zhuawen tidak menolak. Mengikuti petunjuk Jichenyan, dia meninggalkan menara kristal. Tuan Zou Yi meminta saya untuk menyampaikan pesan. Dia berharap Tuan Muda Zuo akan lebih sering mengunjunginya di masa depan ketika Anda punya waktu. Jichenyan berbisik kepada Zhuawen saat mereka berjalan keluar dari menara kristal. Zhuawen menganggup dan berkata, Saya mengerti. Saya akan pergi sekarang. Zhuawen menangkupkan tinjunya ke arah Jichenyan dan meninggalkan menara kristal. Jichenyan diam-diam melihat sosok yang pergi itu saat mata indahnya berkedip. Dia tidak mengerti mengapa Grandmaster Zou Yi memperlakukan Zhuawen dengan sangat baik. Tentu saja, jika Jichenyan mengetahui bahwa Zhuawen memiliki seperangkat seni terlarang kuno yang lengkap, dia tidak akan berpikir demikian. Setelah meninggalkan menara kristal, Zhuawen, Suehui, dan Pak Tua Juesang berjalan-jalan di sekitar pasar surgawi sebentar. Suehui dan Pak Tua Juesang menukar harta yang mereka puas sebelum meninggalkan pasar surgawi bersama Zhuawen. Setelah kembali ke kediamannya, Zhuawen segera menutup pintu istana dan memasang penghalang pertahanan yang sangat kuat di dalam istana. Setelah melakukan semua ini, dia mengeluarkan valet infant leaf yang tampak seperti bayi dari cincin rohnya. Daun bayi valet ini memiliki efek ajaib dalam menyelaraskan yin dan yang. Ketika energi yin dan yang digabungkan dengan daun bayi valet ini, saya khawatir akan mendekati kesempurnaan. Kemudian, saya dapat dengan aman menyerap energi yin dan yang. Mata Zhuawen berkedip saat dia mengeluarkan energi yin dan yang dari cincin rohnya. Dia perlahan-lahan menuangkan energi yin dan yang ke dalam daun bayi valet. Kemudian, Zhuawen menyadari bahwa valet infant leaf benar-benar mengeluarkan tangisan bayi yang jarang terjadi. Saat energi yin dan yang terus mengalir, tangisannya menjadi semakin keras. Permukaan daun bayi valet memancarkan cahaya ungu yang sangat menyala-nyala. Selain itu, Zhuawen dapat dengan jelas merasakan bahwa saat energi yin dan yang memasuki daun bayi valet, kekurangan awalnya yang tidak lengkap terus-menerus disempurnakan di bawah pengaruh energi yin dan yang dari daun bayi valet. Saat cahaya ungu di permukaan valet infant leaf mencapai puncaknya, tangisan bayi berangsur-angsur meredah dan akhirnya menghilang. Energi yin dan yang juga sepenuhnya memasuki daun bayi valet. Saat ini, valet infant leaf sama sekali tidak terlihat seperti daun. Sebaliknya, ia lebih terlihat seperti bayi yang baru lahir. Seluruh tubuhnya dipenuhi vitalitas. Daun bayi ungu ini telah menyerap energi yin dan yang. Aku khawatir daun ini mempunyai efek ajaib yang tak terbayangkan dalam meningkatkan yuan langit. Seharusnya itu lebih dari cukup untuk membantumu maju ke alam abadi bumi, kata Xiaohei acuh tak acuh di lautan kesadarannya. Zhuawen mengangguk. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan memisahkan doppelganger energi mentalnya. Pada saat yang sama, dia menyerahkan gulungan bambu compang kemping yang mencatat pembatasan indah dan kristal kuning yang diberikan Zhouhei kepadanya kepada doppelganger energi mentalnya. Kristal kuning berisi pengalaman seumur hidup Zhouhei dalam pengembangan kekuatan mental, sedangkan gulungan bambu mencatat tabu kuno yang terkenal, tabu indah. Zhuawen siap membiarkan doppelganger energi mentalnya memahami dua hal ini. Mungkin doppelganger energi mentalnya akan dapat menggunakan periode waktu ini untuk mempelajari pembatasan indah dan sepenuhnya mengembangkan pembatasan kutukan melahap hingga penyelesaian yang lebih baik. Setelah melakukan itu, Zhuawen meraih valet infant lift dengan tangan kanannya dan meletakkannya di antara alisnya. Segera, energi indan yang yang padat mengalir ke tubuh Zhuawen dari sela-sela alisnya. Setelah beredar melalui meridiannya, itu sepenuhnya berkumpul di dantian Zhuawen. Apalagi setelah memasuki dantiannya, energi indan yang membentuk pusaran. Anehnya, Yuan surgawi yang sangat padat melonjak keluar dari pusaran dan mulai menumpuk di dantiannya. Mata Zhuawen menyipit saat dia merasakan lonjakan Yuan surgawi dari daun bayi valet. Dia mulai berkonsentrasi untuk menyempurnakan Yuan surgawi yang sedang melonjak. Waktu berangsur-angsur berlalu, setengah bulan telah berlalu. Pada hari ini, Siji perlahan membuka matanya di ruang rahasia. Kemudian, dia sepertinya merasakan sesuatu dan mau tidak mau melihat ke arah kamar sebelah. Dia berkata dengan suara yang dalam, aura ini adalah Zhuawen. Setelah berbicara, Siji tiba-tiba berdiri dan menghilang dari ruang rahasia. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di luar pavilion Zhuawen. Dia melihat ada fluktuasi yang sangat aneh dan kuat di sekitar pavilion Zhuawen. Saat fluktuasi semakin kuat, kumpulan awan keberuntungan tujuh warna mulai berkumpul di langit di atas pavilion. Kesengsaraan abadi, apakah anak ini akan menerobos? Siji mengangkat kepalanya dan melihat awan keberuntungan tujuh warna yang mulai berkumpul di langit. Ekspresi aneh muncul di matanya. Bukan hanya Siji, banyak ahli di alam abadi bumi dan sekitarnya telah menyebarkan jiwa mereka. Mereka mulai menyelidiki situasi sebenarnya. Khususnya, ketika mereka menemukan awan keberuntungan tujuh warna yang mulai berkumpul di langit, hal itu menyebabkan gelombang keributan dan kejutan. Jiwa-jiwa yang kuat memasuki pavilion Zhuawen satu demi satu dalam upaya untuk menyelidiki situasi sebenarnya di kedalaman pavilion. Namun, semuanya disapu oleh Siji dengan sapuan lengan bajunya. Jika ada yang berani mengganggu terobosan Zhuawen dengan menggunakan jiwa mereka untuk menyelidiki, jangan salahkan saya karena meminta pertanggung jawaban mereka. Siji dengan dingin mendengus. Kemanapun gelombang suara lewat, serangkaian riak melingkar muncul di udara. Banyak indra ilahi yang dipaksa kembali oleh Siji, tidak berani mendekati loteng tempat Zhuawen berada. Terlebih lagi, reputasi Siji telah dibangun dalam masalah Master Tae-in. Oleh karena itu, setelah menerima peringatan Siji, banyak pemilik jiwa menarik jiwa mereka dan tidak berani melanjutkan penyelidikan. Semakin banyak awan keberuntungan tujuh warna berkumpul. Saat ini, Zhuawen duduk bersila di atas bantal di bagian dalam pavilion. Cahaya ungu dari Valet Infant Leaf di antara alisnya sangat redup. Warna ungu yang awalnya aneh telah hilang sepenuhnya. Namun, aura di tubuh Zhuawen seperti binatang buas. Itu semakin melonjak dan menjadi semakin menakutkan. Auranya begitu menakutkan hingga nyaris melesat ke langit. Seolah-olah langit akan runtuh karenanya. Zhuawen tiba-tiba membuka matanya. Valet Infant Leaf di antara kedua alisnya mulai hancur, berubah menjadi bubuk ungu. Matanya sangat cerah saat ini. Kesengsaraan abadi telah turun. Zhuawen bergumam pelan. Kemudian, dia maju selangkah dan muncul di luar pavilion. Dia melirik Siji, yang tidak jauh darinya. Setelah mengangguk padanya, tatapannya tertuju pada awan keberuntungan tujuh warna di langit yang terus-menerus mengumpulkan kesengsaraan petir tujuh warna. Kesengsaraan petir tujuh warna tidak lagi mengancam saya seperti di masa lalu. Zhuawen menggilat bibirnya. Lalu, dia menendang udara dengan kaki kanannya. Seluruh tubuhnya melesat ke arah awan keberuntungan tujuh warna di langit seperti pesawat ulang alik. Siji mau tidak mau menyipitkan matanya saat melihat pemandangan ini. Para penggarap lain yang masih menonton di sekitarnya semuanya berseru kaget. Anak ini sebenarnya berencana untuk menyerang awan keberuntungan tujuh warna. Apakah dia sedang mendekati kematian? Anak ini gila. Kesengsaraan petir tujuh warna harus ditangani dengan hati-hati. Sebaliknya, anak ini langsung menyerang dengan ceroboh. Dia agak terlalu sombong. Petik 2 petik 2 Banyak kultifator berdiskusi dengan penuh semangat. Bahkan ada yang mencibir. Namun, Siji sedikit mengernyit. Dia tidak menghentikan tindakan Zhuawen yang tampaknya bodoh. Dia tahu betul bahwa dengan karakter Zhuawen, dia tidak akan mencari kematiannya sendiri. Tampaknya anak ini sangat percaya diri dengan kesengsaraan petir tujuh warna. Lupakan, jika anak ini tidak tahan, aku hanya bisa membantunya. Pikir Siji dalam hati. Gemuruh. Ketika Zhuawen mendekati awan keberuntungan tujuh warna di langit, kesengsaraan petir tujuh warna yang tak terhitung jumlahnya muncul dari awan keberuntungan tujuh warna. Kesengsaraan petir tujuh warna itu padat dan mulai berkumpul menjadi petir yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, mereka tiba-tiba jatuh dan meledak di depan Zhuawen. Mata Zhuawen dingin. Kemudian, seluruh tubuhnya mulai bersinar dengan warna emas gelap. Warna emas gelap menjadi semakin cerah. Kemudian, sembilan tanda emas aneh muncul. Sembilan tanda emas melayang di sekitar tubuh Zhuawen. Mereka mulai berputar dengan sangat teratur, membentuk pertahanan emas yang kuat. Karena tubuh ilahi Zhuawen telah dipromosikan ke alam kesempurnaan, Dewa Gunung Pertama juga telah mempromosikan rune retak emas sembilan putaran di tubuh ilahi ke puncak. Awalnya, tubuh ilahi hanya dapat menampilkan tiga rune retak emas sembilan putaran. Namun, Zhuawen dapat menampilkan sembilan-sembilan putaran retak emas sekarang. Pertahanan yang dibentuk oleh rune begitu kuat sehingga cukup untuk bertahan melawan serangan habis-habisan dari prajurit alam abadi duniawi puncak. Bang! 1774 Kesengsaraan petir tujuh warna memang menakutkan. Setengah abadi manapun akan hancur berkeping-keping karena serangan ini. Namun, Zhuawen, yang memiliki sembilan putaran emas seplit rune, tidak terluka. Tabrakan antara kesengsaraan petir tujuh warna dan rune pemisah emas sembilan putaran menciptakan pancaran petir yang menakutkan. Namun, tubuh Zhuawen hanya berhenti sejenak sebelum dia bergegas ke awan keberuntungan tujuh warna. Dia bergegas masuk. Kesengsaraan petir tujuh warna tampaknya tidak banyak berpengaruh padanya. Banyak prajurit yang tercengang dengan pemandangan ini. Dewa duniawi dan dewa surgawi ini tahu betapa menakutkannya kesengsaraan petir tujuh warna ketika mereka telah maju ke alam abadi duniawi. Jika mereka ceroboh, mereka mungkin akan terbunuh. Namun, Zhuawen sangat tidak normal sehingga dia sama sekali tidak takut dengan kesengsaraan petir tujuh warna yang menakutkan. Dia langsung memasuki awan kesengsaraan tujuh warna. Menurutnya, ini hanyalah tindakan mencari kematian. Terlepas dari diskusi di sekitarnya, Zhuawen menghadapi perlawanan yang tak terbayangkan setelah memasuki awan keberuntungan tujuh warna. Petir kesengsaraan di awan keberuntungan tujuh warna terlalu padat, jauh lebih padat daripada petir di dunia luar. Begitu Zhuawen masuk, dia merasa sulit untuk bergerak. Selain itu, pertahanan yang dibentuk oleh sembilan belokan emas seplit rune berada di ambang kehancuran di bawah kesengsaraan petir yang mengerikan. Seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Dengan tubuh suci kesempurnaanku saat ini, aku seharusnya mampu menahan kesengsaraan petir tujuh warna. Dengan menahan kesengsaraan petir tujuh warna, tubuh suci kesempurnaanku akan cukup stabil. Dengan cara ini, fondasiku tidak akan menjadi kuat. Tidak stabil. Zhuawen bergumam dengan suara rendah. Segera, kaki kanannya melangkah ke dalam kesengsaraan petir tujuh warna yang padat dan kemudian dia berjalan selangkah demi selangkah kekedalaman awan keberuntungan tujuh warna. Tidak ada keraguan bahwa saat dia melangkah lebih dalam, kesengsaraan petir tujuh warna di awan menjadi semakin menakutkan dan kuat. Rune pemisah emas sembilan putaran di sekitar Zhuawen juga mencapai batasnya. Itu berada di ambang kehancuran, dan retakan mulai muncul di permukaannya. Murid Zhuawen menyusut. Dia mendengus dingin dan menarik sembilan putaran emas seplit rune. Sebaliknya, dia menggunakan tubuh suci kesempurnaannya untuk menahan kesengsaraan petir tujuh warna. Ledakan. Ledakan. Petir kesengsaraan tujuh warna yang tak terhitung jumlahnya menyambar tubuh Zhuawen, menyebabkan ki dan darah Zhuawen mendidih. Itu adalah rasa sakit yang menyayat hati. Namun, Zhuawen mengertakkan giginya dan mengaktifkan tubuh ilahi sepuluh ribu tau yang tidak dapat dihancurkan di tubuhnya. Dengan tubuhnya yang kuat, dia mulai menyerap petir berwarna pelangi di sekitarnya. Dia hanya duduk bersila di atas awan dan menyambut sambaran petir berwarna pelangi yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Dikelilingi oleh kesengsaraan petir tujuh warna, Zhuawen tampaknya telah menjadi manusia petir yang menakutkan. Benang petir yang lebat menyebar ke seluruh tubuh Zhuawen, menyebar dari atas ke bawah. Pada saat ini, di kuil kekacauan, banyak orang yang memperhatikan awan pelangi saling memandang dengan ekspresi aneh. Hingga saat ini, belum ada satupun sambaran petir berwarna pelangi yang menyambar dari awan pelangi yang menguntungkan. Sebaliknya, sambaran petir yang mengerikan meledak dari dalam awan keberuntungan. Mereka seperti ular petir berwarna pelangi yang terus-menerus berputar-putar di awan. Tidak diragukan lagi, ini adalah cara teraneh untuk melewati kesengsaraan surgawi yang pernah dilihat semua orang. Sepanjang sejarah, tidak ada seorang pun yang berani pergi ke awan secara langsung selama kesengsaraan surgawi. Ini karena itu adalah tindakan mencari kematian. Hari-hari berlalu satu demi satu. Dalam sekejap mata, lima hari telah berlalu. Banyak orang mengungkapkan ekspresi tidak sabar selama periode ini. Sebaliknya, mata si Ji berkedip-kedip. Meskipun dia sedikit mengkhawatirkan Zhuowen di dalam hatinya, dia dapat mengatakan bahwa Zhuowen, yang berada di dalam lapisan awan, baik-baik saja. Oleh karena itu, dia tidak membantu. Gemuruh. Tiba-tiba, awan pelangi yang menguntungkan tiba-tiba mulai menggeliat dengan keras. Kemudian, awan pelangi yang menguntungkan perlahan menghilang ke dalam ketiadaan di depan mata semua orang. Di tengah awan keberuntungan berwarna pelangi yang menyebar, sesosok tubuh yang mengesankan tiba-tiba jatuh dari kedalaman awan seperti meteor yang jatuh. Bang. Sosok itu menabrak halaman di depan paviliun. Dampak yang mengerikan menyebabkan tanah bergetar hebat hingga puluhan ribu mil. Sebuah lubang tanpa dasar terbentuk di halaman. Di dasar lubang, sesosok tubuh perlahan berdiri. Tubuh bagian atasnya telanjang dan sambaran petir berwarna pelangi terus-menerus mengelilingi tubuhnya. Dia tampak sangat luar biasa. Tubuh fisik yang sangat kuat. Dari mana anak ini mempelajari teknik pemurnian tubuh yang begitu kuat. Si Ji menyipitkan matanya dan menatap Zhuowen, yang berada di lubang yang dalam. Dia sepertinya sedang berpikir keras. Pada saat ini, topan yang tak terhitung jumlahnya mulai berputar di sekitar Zhuowen. Aura besar perlahan muncul dari tubuhnya, membentuk badai yang sangat menakutkan. Zhuowen berdiri dan tiba-tiba membuka matanya. Di dantiannya, terdengar suara pecah yang jelas. Dia tahu bahwa sumber suara pecah itu adalah inti asal di dantiannya. Pada saat ini, inti asal benar-benar hancur. Kekuatan inti surgawi yang sangat melonjak keluar darinya. Roh primordial berbentuk bola cahaya putih muncul dan melayang dengan tenang di tengah dantiannya. Lima hari lima malam penempaan oleh guntur kesengsaraan pelangi akhirnya meletakkan dasar bagi tubuh fisikku untuk menjadi tubuh suci kesempurnaan. Selain itu, kultifasiku juga telah mencapai tahap awal alam abadi bumi seperti yang diharapkan. Mata Zhuowen bersinar terang. Meskipun budidayanya hanya pada tahap awal dari alam abadi bumi, dengan seni surgawi kuat yang dia kuasai, makna dao setengah langkah yang aneh dan tidak dapat diprediksi, dan tubuh suci kesempurnaan yang kuat, bahkan seorang ahli di puncak alam abadi bumi. Alam abadi bumi tidak bisa mengalahkannya. Senior, terima kasih telah melindungiku. Zhuowen mengepalkan tinjunya pada Siji, yang tidak jauh darinya, dengan ekspresi bersyukur di wajahnya. Saat dia menerobos sebelumnya, Siji lah yang memblokir semua indera ilahi yang menyembunyikan niat buruk. Mata Siji dipenuhi kekaguman. Dia menatap Zhuowen dan berkata, Kemajuanmu sangat cepat. Mampu maju ke alam abadi bumi berarti kamu benar-benar berdiri di jajaran ahli terbaik di wilayah tengah. Saya pikir kamu memiliki peluang lebih besar untuk menang. Pertarungan ilahi kali ini, kan? Zhuowen, kali ini, Doh Hua telah memberitahuku bahwa pertempuran ilahi dijadwalkan akan dimulai dalam dua bulan. Dalam dua bulan yang singkat ini, kamu dapat memahami dengan baik transformasi setan Buddha. Seni surgawi ini akan sangat membantu kamu. Siji menatap Zhuowen dalam-dalam dan meninggalkan loteng. Dua bulan kemudian, Zhuowen tidak memperhatikan indera ilahi yang berkumpul di sekitarnya. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, dia memasuki loteng lagi. Karena masih ada dua bulan sebelum pertempuran ilahi, dia dapat menggunakan waktu ini untuk mempersiapkan diri dengan baik. Setelah Zhuowen menerobos ke alam abadi bumi, dia sering mengirim klon kekuatan mentalnya ke halaman Zhou Yi untuk bertanya tentang kekuatan mental. Dengan bimbingan terus-menerus, jalan Zhuowen untuk menjadi guru suci surgawi menjadi semakin jelas. Selain itu, Zhuowen juga sesekali menjelaskan beberapa pengalamannya dengan kutukan melahap. Meskipun Zhuowen sudah lama tidak mengembangkan kutukan melahap, dia telah memahami kutukan indah yang telah dipatahkan selama bertahun-tahun. Dia memiliki pemahaman dan perspektif unik tentang kutukan kuno, sehingga budidaya kutukan melahapnya sangat cepat. Segera, dia mencapai prestasi kecil. Bahkan Zhuowen merasa malu dengan kecepatan kultifasi Zhuowen. Itu benar-benar seperti dewa. Terlebih lagi, setelah mendengarkan penjelasan Zhou Yi, pemahaman Zhuowen tentang kutukan melahap terlarang semakin dalam. Kemungkinan besar dia tidak jauh dari tahap penyelesaian besar. Berita bahwa pertempuran ilahi dijadwalkan berlangsung dalam dua bulan menyebar ke seluruh kuil ilahi caotik. Untuk sesaat, para kultifator yang berpartisipasi dalam pertempuran ilahi mulai sibuk. Suasana pun menjadi semakin mencekam. Suatu hari sebelum pertempuran ilahi, Zhuowen duduk bersila di ruang rahasia. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan kemudian menunjuk ke kekosongan. Kutukan yang tak terhitung jumlahnya mulai melonjak, membentuk pusaran air yang menakutkan di sekelilingnya. Pusaran ini terbentuk dari rune, dan mengandung kekuatan penghancur yang sangat menakutkan serta kekuatan penyegelan yang kuat. Saat pusaran air memenuhi seluruh ruangan, Zhuowen tiba-tiba berhenti. Pusaran air berhenti di udara, seolah waktu telah berhenti. Zhuowen tersenyum. Kutukan aneh melintas di matanya. Bukan hanya matanya. Wajah, leher, dan bahkan seluruh tubuhnya dipenuhi kutukan. Dengan lambayan tangannya yang biasa, Zhuowen bisa melepaskan kekuatan penyegelan kutukan yang menakutkan. Pencapaian besar dari kutukan melahap. Kekuatan penyegelannya benar-benar menakutkan. Zhuowen perlahan mengangkat tangan kanannya. Segera, pusaran air di sekitarnya tiba-tiba berhenti. Setelah itu, semuanya melonjak ke tangan kanan Zhuowen. Ruang yang telah disegel oleh pusaran air segera menjadi lebih hidup. Senior Zhou Yi mengatakan bahwa tidak mungkin mencapai tingkat jiwa tanpa memasuki alam abadi suci. Saya hanya bisa mengandalkan penatu wagu dari kuil primal chaos untuk menyelamatkan Chen Sui. Zhuowen tidak bisa tidak memikirkan Mu Cheng Sui, yang masih terbaring di peti mati kristal. Dalam dua bulan terakhir, Zhuowen sering keluar masuk halaman hutan bambu milik Zhou Yi. Tentu saja, keduanya menjadi akrab satu sama lain. Dia telah menyebutkan Mu Cheng Sui kepada Zhou Yi. Sayangnya, Zhou Yi tidak berdaya. Dia tahu bahwa di seluruh kuil primal chaos, hanya penatu wagu yang bisa menyelamatkan Mu Cheng Sui. Tentu saja, tidak diketahui apakah ada Saint Immortal Master lainnya di kuil primal chaos. Tempat pertama dalam pertempuran ilahi. Zhuowen melompat keluar dan keluar dari pavilion. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat menuju Aula Dewa Pusat Kuil Ilahi Chaotik. Tidak hanya Zhuowen, tetapi semua prajurit yang berpartisipasi dalam pertempuran ilahi juga berubah menjadi pelangi. Target mereka adalah istana pusat kuil primal chaos. Garis-garis pelangi berkumpul di langit di atas kuil primal chaos, membentuk cahaya yang menyelaukan. Saat itu, tampak megah dan indah. Pak! Biking bergegas ke sisi Zhuowen dan menangkupkan tangannya dengan hormat. Zhuowen mengangguk. Setelah menunggu di udara beberapa saat, dua pelangi lagi terbang. Itu adalah Suehui dan Penatua Jue. Saudara Zhuo, keduanya menangkupkan tangan dengan sopan. Aku ingin tahu di mana seratus orang di prefektur Wintander akan berkumpul. Zhuowen bertanya dengan tenang. Yang Yi berkata bahwa kita akan mengetahuinya ketika kita mencapai istana pusat kuil primal chaos, kata Suehui dengan bingung. Kalau begitu, ayo kita pergi ke istana pusat kuil primal chaos dulu. 1775 Pada saat itu, istana pusat masih digendong oleh Tao Tai Raksasa. Di depan istana pusat, ada sebidang tanah raksasa. Fragmen tanah itu berkali-kali lebih besar dari pasar surgawi yang dibuka oleh keluarga abadi. Lebarnya setidaknya beberapa juta mil. Mengaum. Tao Tai Raksasa itu meraum dan melompat. Itu mendarat di tengah-tengah pecahan tanah. Di puncak istana, ada dua sosok yang berdiri dengan tenang. Zhuowen sudah tidak asing lagi dengan kedua sosok itu. Mereka adalah dewa penguasa kuil kekacauan, Do Hua, dan guru suci surgawi, Gugu. Bangkit. Mata Do Hua bersinar terang. Dia melambaikan lengan kanannya dan lebih dari sepuluh sajadah yang memancarkan cahaya putih terbang keluar. Mereka diatur di lebih dari sepuluh arah di atas istana pusat. Di setiap sajadah terdapat sosok yang duduk bersilah. Masing-masing sosok itu memiliki aura yang menakutkan. Di antara mereka, Fighting Buddha Demon Saint, C.G., yang dikenal Zhuowen, sedang duduk di salah satu sajadah. Selain itu, dia juga melihat leluhur klan Wang Ren, Heu Shang, dan empat penguasa medan perang Tai Yin, Tai Yang, Tai Gu, dan Tai Su. Selain beberapa orang ini, orang lain di atas sajadah memiliki aura yang sangat kuat. Mereka setidaknya berada di alam surga abadi. Mereka harus menjadi leluhur dari berbagai kekuatan. Para penguasa tertinggi di wilayah tengah ini pasti diundang secara pribadi oleh Do Hua. Tujuan mereka adalah untuk membuka medan perang primordial. Bagaimanapun, kuil kekacauan saja tidak akan mampu membuka medan perang primordial. Mereka harus mengumpulkan semua kekuatan utama di wilayah tengah. Selain itu, pembukaan medan perang primordial bermanfaat bagi para penguasa di wilayah tengah. Tentu saja, mereka bersedia membantu kuil kekacauan. Swash, swash, swash. Pada saat yang sama, seberkas cahaya mendarat di pecahan itu satu demi satu, memperlihatkan siluet para pembudidaya. Namun, saat para prajurit ini memasuki fragment, mereka dibawa ke tempat masing-masing oleh utusan kekacauan untuk menunggu perang para dewa dimulai. Pada saat itu, saat Suawen, Suehui, Patuajue, dan Biking memasuki bagian itu, suara malas Yangyi terdengar di benak mereka. Anak-anak kecil di wilayah prefektur Wintander, berkumpul di Alun-Alun di sudut timur laut. Mendengar ini, mereka berempat saling berpandangan. Mereka tidak berani lalai dan bergegas menuju sudut timur laut yang ditunjukkan Yangyi. Benar saja, mereka melihat sebuah kotak besar di sana. Saat ini, banyak orang telah berkumpul di Alun-Alun. Kebanyakan dari mereka adalah seniman bela diri dari prefektur lain. Di langit di atas Alun-Alun, ada delapan sosok yang duduk bersilah. Kedelapan angka ini jauh lebih rendah dibandingkan angka pada sajadah yang digantung di atas istana pusat ilahi. Suawen sudah tidak asing lagi dengan delapan sosok ini. Mereka adalah utusan kekacauan yang memimpin para jenius dari sembilan klan jimat ilahi ke kuil kekacauan. Namun, karena prefektur tempat keluarga utusan berada menyerah untuk berpartisipasi dalam perang dewa, kali ini hanya ada delapan utusan kekacauan. Ketika Suawen, Suwe Hui, Patua Jue dan Biking tiba di Alun-Alun, mereka melihat Yangyi terbaring malas di atas kilin hijau di langit tidak jauh dari Alun-Alun. Mereka berempat saling memandang dan bergegas bergabung dengan kelompok di belakang Yangyi. Kedatangan mereka berempat tak banyak menarik perhatian. Hanya Yangyi yang perlahan membuka matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Suawen, di grup ini, kamu harus menjadi yang terkuat. Berdirilah di depan grup. Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, Suawen, yang berdiri di belakang kelompok, tercengang. Segera setelah itu, dia menyadari bahwa mata semua orang tertuju padanya. Dia memandang Yangyi, yang tersenyum, dan tidak punya pilihan selain menonjol dan berdiri di depan kelompok itu. Anak ini benar-benar membuat terobosan. Tidak jauh dari situ, di depan kelompok yang dipimpin oleh klan Wang Ren, He Yu menatap Suawen dengan tatapan muram. Dia berpikir dalam hati dengan dingin, dia baru berada di tahap awal alam abadi duniawi. Jika bukan karena petir hitam kali ini, apa yang bisa dilakukan anak ini? Mata He Yu berkedip. Satu-satunya hal yang dia takuti adalah petir hitam yang ditunjukkan Suawen dalam pelelangan. Bahkan leluhur klannya, He Yu Shang, menganggapnya merepotkan. Untungnya, perang ilahi kali ini sangat adil. Benda-benda luar yang kuat ini pasti akan dilarang oleh guru ilahi, Do Hua. Semuanya bergantung pada kekuatan sejati seseorang. Oleh karena itu, He Yu tidak terlalu takut pada Suawen. Menurutnya, tanpa petir hitam, Suawen seperti serigala lapar tanpa cakar dan gigi. Dia sama sekali bukan ancaman. Suawen berdiri di depan kelompok itu dan menyambut tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Khususnya, ada beberapa tatapan yang sangat tidak ramah. Hal ini membuat Suawen mencibir dalam hatinya. Dia tidak perlu melihat untuk mengetahui siapa pemilik tatapan ini. Salah satunya adalah He Yu dari klan Wang Ren, dan yang lainnya adalah Jiang Z dari klan Es dan Api. Selain dua orang tersebut, orang lain juga menarik perhatian Suawen. Orang ini memiliki rambut acak-acakan dan masih sangat muda. Usianya sekitar 30 tahun. Ada noda darah aneh di wajahnya, memberinya perasaan haus darah. Orang ini adalah pria dengan rambut acak-acakan yang ditemui Suawen di pintu masuk lelangan. Selama putaran pertama lelang, dia melakukan transaksi tatap muka dengan Suawen. Pria ini juga seorang ahli dari klan pengorbanan darah, salah satu dari sembilan klan jimat suci, Kong Haogan. Meskipun permusuhan di mata Kong Haogan sangat samar, hal itu masih terdeteksi oleh Suawen. Dia tahu bahwa Kong Haogan tidak terlalu puas dengan transaksi sebelumnya, jadi dia juga sedikit tidak puas dengan Suawen. Adapun Dong Kixin dari klan Perisai Berat, dia melirik Suawen dengan acuh-ta'acuh. Matanya berkedip-kedip dan dia tampak seperti orang yang tidak banyak bicara. Tuan muda Zuo, selamat telah menerobos ke alam abadi duniawi sebelum pertempuran ilahi. Tampaknya Tuan Muda Zuo akan menjadi lawan tangguh dalam pertempuran ilahi ini. Tak jauh dari situ, Jichen Yan yang berdiri di depan tim keluarga abadi tampak seperti teratai putih yang murni dan tanpa cacat. Matanya yang indah sedikit melengkung, seperti sepasang bulan sabit yang indah. Dia tersenyum pada Zuo Wen dan berkata dengan suara menawan. Kata-kata Jichen Yan menarik perhatian sebagian besar seniman bela diri. Banyak dari mereka yang memperlihatkan ekspresi tergila-gila. Jichen Yan bukanlah tipe wanita cantik yang bisa menyebabkan kehancuran suatu negara. Sebaliknya, dia memiliki temperamen dunia lain. Saat dia muncul di hadapan Anda, hal pertama yang Anda perhatikan bukanlah penampilannya, tetapi temperamen tenang yang samar-samar terlihat. Zuo Wen tersenyum dan berkata, Seorang ahli alam abadi duniawi tahap awal dapat dianggap sebagai orang terkuat di rumah guntur angin. Bukankah ini terlalu konyol? Apakah klan angin dan guntur adalah sekelompok orang yang tidak berguna? Mereka bahkan tidak memiliki ahli yang baik. Tiba-tiba, seorang pria yang berdiri di tim tetangga Zuo Wen mencibir. Matanya menyapu tim Zuo Wen seperti obor, wajahnya penuh penghinaan. Zuo Wen menoleh sedikit dan menatap pria yang mencibir di sampingnya. Pria itu tampak berusia empat puluhan, dan ada seekor elang yang mega bertengger di bahu kanannya. Zuo Wen memandangi elang di bahu pria paruh bayak itu. Matanya berkedip. Entah kenapa, dia merasakan ancaman aneh dari elang. Elang ini tidak sederhana. Zuo Wen berpikir dalam hati. Dia tidak mau repot-repot memperhatikan pria paruh bayak itu. Sebaliknya, dia terus menilai para ahli di tim lain yang tidak jauh dari situ. Nama orang ini adalah Wei Rui. Dia adalah ahli dari klan utusan binatang buas, salah satu dari sembilan klan jimat suci. Jangan meremehkannya hanya karena tingkat pengolahannya hanya berada di alam abadi duniawi tingkat menengah. Kekuatan penuhnya tidaklah seberapa. Bukan di tubuhnya, tapi di elang di bahunya. Jika dia benar-benar mengerahkan kekuatan penuhnya, bahkan ahli alam abadi duniawi tahap akhir pun akan mewaspadainya, kata Jicenyan diam-diam. Jantung Zuo Wen berdetak kencang. Dia mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Wei Rui mengerutkan bibirnya saat dia melihat Zuo Wen mengabaikannya. Matanya perlahan berubah suram. Ada total delapan tim yang berkumpul di alun-alun. Totalnya ada lebih dari delapan ratus orang. Delapan ratus orang ini adalah yang terbaik dari yang terbaik di wilayah tengah. Bahkan yang paling lemah di antara mereka adalah ahli alam suci yang menentang surga. Delapan tim tersebut dipimpin oleh klan APS, klan Keabadian, klan Perisai Berat, klan Utusan Binatang, klan Pengorbanan Darah, klan Wangren, klan Spiralton, dan tim Zuo Wen. Zuo Wen melihat pemimpin dari enam tim lainnya, tetapi dia tidak melihat wajah ahli keluarga Warpulton. Dia memandang tim yang dipimpin oleh klan Spiralton dengan terkejut. Dia melihat seorang wanita berkerudung hitam berdiri di depan tim. Sosoknya sangat menarik perhatian. Dia berlekup di semua tempat yang tepat. Alasan Zuo Wen mengungkapkan ekspresi terkejut tentu saja bukan karena pemimpinnya adalah seorang wanita, dan itu karena budidaya wanita ini sebenarnya hanya pada tahap awal dari alam abadi duniawi. Namun, Zuo Wen dapat merasakan bahwa wanita ini mungkin tidak sederhana. Yang mengejutkan Zuo Wen adalah tim yang dipimpin oleh wanita berkerudung hitam memiliki lebih sedikit dewa duniawi daripada timnya. Hanya ada sekitar dua orang. Bisa dikatakan mereka berada di posisi terbawah dari delapan tim. Mungkin karena dia memperhatikan tatapan Zuo Wen, wanita berkerudung hitam itu sedikit mengangkat kepalanya. Mata indahnya dipenuhi dengan ketidakpedulian. Dia melirik Zuo Wen dan memalingkan wajahnya, tidak lagi menatap Zuo Wen. Selama ratusan tahun, perkembangan klan Spiralton semakin buruk. Bakat mereka telah layu. Bahkan leluhur klan Spiralton yang terkenal, Situ Uyang, telah mengasingkan diri sejak lama dan tidak pernah muncul lagi. Di dalam pada akhirnya, klan Duri Spiral menolak keadaannya saat ini. Di antara sembilan klan Jimat Suci yang agung, klan Duri Spiral berada di peringkat kedua dari bawah, dan klan Nabi berada di peringkat pertama dari bawah. Namun, karena kelahiran Sang Dewi, klan Nabi mulai tumbuh lebih kuat. Kekuatan dan fondasi mereka sebenarnya telah melampaui klan Spiralton. Ji Chenyan cukup jeli. Setelah memperhatikan tatapan Zuo Wen pada wanita berkerudung hitam, dia tepat waktu memperkenalkan situasi klan Spiralton kepada Zuo Wen. Mendengar ini, Zuo Wen menganggup dan menarik pandangannya. Namun, saat Zuo Wen menarik pandangannya, mata indah wanita berkerudung hitam itu tertuju. Namun, dia tidak sedang melihat ke arah Zuo Wen. Sebaliknya, dia melihat Yang Yi, yang melayang di atas Zuo Wen dan dengan malas berbaring di belakang kilin hijau. 1776 Saat semua orang berkumpul di alun-alun, Do Hua maju selangkah dengan kaki kanannya. Membawa tauti istana pusat, dia berjalan selangkah demi selangkah hingga akhirnya tiba di depan alun-alun. Do Hua menatap orang-orang di alun-alun dan membentuk segel dengan tangannya. Riak tak terlihat muncul di antara kedua tangannya dan menyebar ke segala arah. Batu besar kuno. Do Hua menunjuk ke langit dengan tangan kanannya. Segera, riak-riak yang tak terlihat berubah menjadi badai yang tak terlihat dan menyapu langit. Dalam sekejap, angin dan awan berkumpul di langit dan guntur bergemuruh. Astaga! Segera setelah itu, ledakan sonic yang mengerikan merobek kehampaan dan tiba-tiba turun. Kemanapun ia melewatinya, ruang yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan lapisan gelombang udara aneh menyebar ke segala arah. Gemuruh! Kecepatan sosok hitam ini terlalu cepat. Dalam sekejap mata, ia mendarat di alun-alun. Segera, semua orang merasakan getaran yang sangat kuat yang dipancarkan dari alun-alun. Seluruh daratan tampak bergoyang. Setelah itu, gelombang udara berbentuk cincin mengikuti dan menyerang berlapis-lapis. Zhuowen menyipitkan matanya dan melambaikan lengan bajunya. Kekuatan inti celestialnya yang melonjak membentuk penghalang cahaya di depannya, menghalangi gelombang udara mengerikan di luar dirinya. Orang-orang di sekitarnya juga mulai memasang pertahanan mereka satu demi satu, menghalangi gelombang udara liar yang menderu ke arah mereka. Ketika gelombang udara berangsur-angsur meredah, semua orang menemukan bahwa di tengah alun-alun, ada sebuah lubang besar, dan di tengah lubang besar itu, ada sebuah batu besar setinggi ratusan meter yang berdiri diam di sana. Batuan itu berbentuk lonjong dan permukaannya berwarna gelap, penuh gundukan dan lubang, seperti meteorit yang jatuh dari langit. Ini adalah boulder kuno, sebuah meteorit yang menekan medan perang primordial. Ia memiliki kekuatan yang tak tertandingi dan menakutkan. Hanya dengan mengukir nama Anda di boulder kuno ini Anda akan memenuhi syarat untuk memasuki medan perang primordial. Dalam perang ilahi ini, 99 Dewa Perang Kekacauan akan dianugerahkan. Hanya dengan mendapatkan Dewa Perang Kekacauan, kamu akan memenuhi syarat untuk mengukir namamu di boulder kuno. Mata Dohwa tenang, tapi suaranya seperti guntur yang meledak di telinga semua orang. Kata-katanya langsung menimbulkan keributan. Banyak penggarap di alun-alun menatap batu kuno itu dengan tatapan tajam. Mereka tahu bahwa batu kuno itu adalah kunci untuk memasuki medan perang kuno. Pertempuran keilahian dibagi menjadi tiga tahap, dua dao dan satu memasuki era primordial. Ketiga tahap ini adalah tahapan langit, bumi, dan mendalam. Tahap pertama adalah tahap mendalam. Saat dia berbicara, Dohwa menjentikan jarinya. Segera, cahaya putih yang sangat panas keluar dari jarinya dan melayang di udara. Kemudian, cahaya putih mulai menggeliat dan berubah menjadi kolam surgawi yang lebarnya puluhan ribu kaki. Di dalam kolam surgawi, mata air surgawi memancar keluar, dan kabut surgawi masih melekat di sekitarnya. Kisurgawi yang sangat melonjak menyebar seperti kabut, dan terlihat sangat menakjubkan. Ketika mereka merasakan kisurgawi yang padat di kolam surgawi, banyak prajurit di bawah yang bersemangat. Kisurgawi di kolam surgawi bahkan lebih padat daripada diaolah dalam kuil keos. Tidak ada keraguan bahwa jika mereka bisa berendam di kolam surgawi, hal itu akan membawa manfaat yang tak terbayangkan bagi budidaya mereka. Saat kolam surgawi terbentuk, sebuah tangga panjang muncul di bawah kolam surgawi. Tangga itu mengarah ke tepi kolam surgawi. Tahap mendalam adalah menaiki tangga dan mencapai kolam surgawi. Itu akan membuktikan apakah kamu memenuhi syarat untuk memasuki kolam surgawi. Dou Hua berkata dengan tenang. Censu, kamu akan bertanggung jawab atas tahap mendalam. Cahaya hijau memancar dari langit dan mencapai tepi kolam surgawi dalam sekejap. Cahaya memudar, menampakkan seorang pria parubaya berjubah hijau. Pria parubaya itu tampak sombong. Dia menangkupkan tangannya dengan hormat pada Dou Hua dan berkata dengan suara yang dalam, Salam, Guru Ilahi. Dou Hua mengangguk. Kemudian, Censu menoleh dan menatap kerumunan di bawah dengan acuh-ta'acuh. Dia berkata, saya akan bertanggung jawab atas tahap mendalam. Saya akan menetapkan semua peraturan. Jika ada orang yang tidak setuju, silakan angkat bicara. Saya akan mengajari mereka cara berperilaku yang benar. Kata-kata Censu sangat arogan dan menyebabkan keributan di lapangan. Banyak kultifator yang marah dan menatap Censu dengan marah. Mereka semua adalah orang-orang yang berdiri di puncak prefekturnya masing-masing. Di prefekturnya, mereka sangat kuat dan bisa membuat banyak orang gemetar dengan hentakan kaki mereka. Tapi sekarang, sikap arogan dan menghina Censu membuat mereka sangat marah. Perwakilan dari berbagai klanjimat suci menyipitkan mata dan menatap Censu, yang berdiri dengan bangga di tepi kolam surgawi. Jelas sekali, mereka tidak senang dengan sikap Censu. Censu secara alami melihat tatapan tidak ramah dari orang-orang di bawah, tetapi dia mengabaikannya. Sudut mulutnya penuh cibiran. Namun, ketika pandangannya tertuju pada Yang Yi, yang sedang berbaring malas di kilin hijau di atas Zuowen, wajahnya tiba-tiba menjadi suram. Saudara Yang Yi, kapan kamu bersedia menjalankan tugas? Kata Censu dengan nada mengejek. Yang Yi menguap dengan malas dan berkata, saya hanya merasa terlalu membosankan untuk tinggal di kuil ilahi terlalu lama, jadi bukan ide yang buruk untuk keluar dan menjalankan tugas. Jika tidak, saya khawatir otak saya akan rusak jika saya tinggal di sini terlalu lama. Bukankah begitu, saudara Censu? Mata Censu menyipit. Dia menatap Zuowen dengan wajah muram dan berkata dengan dingin, saudara Yang Yi benar-benar ambisius. Berbicara sampai di sini, Censu tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi pandangannya sedikit beralih ke kelompok di bawah Yang Yi, terutama ke arah Zuowen, yang berdiri di depan. Ia meliriknya sekilas dan berkata, mari kita mulai ujian masuknya sekarang. Mereka yang ingin memasuki kolam surgawi harus melewati ujian masuk terlebih dahulu. Saya akan memilih beberapa orang untuk maju dan menantang ujian masuk ini. Kemudian, Censu menunjuk seseorang di tim Jichenyan. Kultivasi orang ini berada di sekitar alam suci yang menentang surga. Di antara delapan ratus orang, dia hanya bisa dianggap berada di tingkat bawah. Orang ini jelas sangat gugup. Di bawah instruksi Censu, dia datang ke tangga dan tiba-tiba melangkah. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari atas tangga. Kemudian, cahaya putih yang sangat kuat dan aneh muncul di sekitar tangga. Cahaya putih mulai menggeliat dan membentuk bayangan putih besar. Mata Zhuowen seperti obor saat tatapannya tertuju pada Censu. Meskipun Censu berdiri dengan tenang di tepi kolam surgawi dengan tangan di belakang punggungnya, Divine Sense Zhuowen yang tajam dapat merasakan kekuatan yang cukup kuat melonjak dari bawah kaki Censu. Justru karena kemunculan kekuatan inilah cahaya putih aneh memancar dari tangga. Selanjutnya, cahaya putih ini menggeliat membentuk sosok ilusi putih yang aneh. Dapat dikatakan bahwa bayangan putih ini terbentuk di bawah kendali Censu. Cara ini sangat misterius dan aneh. Tidak hanya itu, Zhuowen bisa merasakan sedikit ketidakramahan di mata Censu sebelumnya. Dan ketidakramahan itu seharusnya disebabkan oleh Yang Yi. Sepertinya ada sedikit konflik antara Censu dan Yang Yi di kuil keos. Zhuowen, Censu adalah utusan kekacauan nomor satu. Karena aku tidak sengaja mengalahkannya terakhir kali, dia menaruh dendam padaku. Aku khawatir dia akan bersikap kasar terhadap prajurit di timku. Kamu harus berhati-hati. Saat Zhuowen merasa bingung, suara Yang Yi terdengar di lautan kesadarannya. Hal ini menyebabkan Zhuowen agak terkejut. Tidak heran Censu dan Yang Yi berselisih satu sama lain. Dilihat dari aura Censu, dia seharusnya berada di puncak alam abadi duniawi. Yang Yi bisa dengan mudah mengalahkannya, jadi tidak ada keraguan bahwa Yang Yi memiliki kekuatan seorang celestial imortal. Namun, Zhuowen tidak dapat menebak di alam abadi surgawi mana dia berada. Begitu bayangan putih terbentuk, ia bergegas menuju pria yang menaiki tangga seperti embusan angin. Pria itu terkejut, tapi bagaimanapun juga, dia bukanlah orang biasa. Dia meraung pelan dan melambaikan lengan bajunya. Dia hendak mengeluarkan senjata ilahi dari cincin spiritualnya untuk melawan bayangan putih aneh itu. Namun, tak lama kemudian, matanya dipenuhi keheranan. Dia berseru, saya tidak bisa membuka cincin spiritual. Ini. Ledakan. Sebelum pria itu pulih dari keterkejutannya, tangan kanan bayangan putih itu datang bersiul dan menghantam wajahnya dengan keras. Pria itu tertangkap basah. Dia meraung pelan dan mengepalkan tangan kanannya untuk meninju. Bang. Pria itu mengerang dan mengeluarkan setegup darah. Dia terbang mundur dan menyentuh tanah. Anda ingin mengandalkan objek eksternal? Benar-benar sampah. Izinkan saya memberitahu Anda, dalam pertempuran ilahi, mengandalkan objek eksternal adalah tindakan yang sangat bodoh. Itu juga dilarang. Singkirkan angan-angan Anda, berikutnya. Chen Su memandang pria yang terpesona itu dengan jijik. Dia kemudian menunjuk pria lain dan memintanya untuk datang. Wajah orang kedua menjadi gelap. Dia mengambil langkah maju dan menaiki tangga. Dia mengepalkan tinjunya ke arah Chen Su. Tingkat kultivasi pria ini sedikit lebih tinggi dibandingkan pria pertama. Dia seharusnya telah mencapai puncak alam suci yang menentang surga. Saat dia menaiki tangga, dia mengerahkan seluruh kekuatan suci dan mengumpulkannya ke dalam tubuhnya. Dia sudah siap sepenuhnya. Ledakan. Bayangan putih itu tiba-tiba melangkah mendekat dan meninju, membawa serta suara ledakan yang tak terhitung jumlahnya, berderak dan berderak. Mata pria itu muram. Dia meraung dan mendorong telapak tangannya ke depan. Kekuatan suci miliknya bagaikan air dan berubah menjadi pohon yang mengjulang tinggi. Itu muncul di depan bayangan putih dan memblokir pukulan bayangan putih itu. Kemudian, dia menemukan celah dan membubarkan bayangan putih itu. Ketika Chen Su melihat ini, sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Pria itu tampak bersemangat. Dia kemudian mengambil satu langkah ke depan dan menaiki tangga. Saat orang ini menaiki tangga, sosok ilusi putih lainnya muncul. Terlebih lagi, aura sosok ilusi putih ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Wajah pria itu sedikit berubah. Dia tertangkap basah dan terlempar karena pukulan bayangan putih itu. Tuanku, mengapa Anda tidak menjelaskan peraturannya dengan jelas sebelumnya? Pria itu tidak yakin. Chen Su memandang pria itu dengan dingin. Dia meraih dengan tangan kanannya dan kekuatan penjara yang mengerikan masih melekat di sekitar pria itu. Kemudian, pria itu diusir oleh kekuatan tak kasat mata ini. Ku bilang aku yang menetapkan aturan. Karena kamu tidak memiliki kekuatan untuk menaiki tangga, kamu menyalahkanku. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk naik ke level berikutnya? Tersesat. Chen Su berkata dengan dingin. 1.777 Waktu berlalu dengan cepat. Empat jam telah berlalu dan lebih dari separuh prajurit telah melewati ujian. Hanya 40 persen dari mereka yang lulus. Apalagi kualifikasi ini tidak hanya ditentukan oleh tangga. Ada total 30 anak tangga, dan saat tangga itu memanjang ke atas, kekuatan bayangan putih semakin kuat. Sangat sedikit orang yang mampu mencapai tepi kolam surga. Oleh karena itu, Chen Su telah menetapkan standar kelulusan pada 12 langkah. Jika seseorang dapat mencapai 12 langkah atau lebih, mereka akan lulus. Zuo Wen melihat sekeliling dan menyadari bahwa Yuan Hongwen tidak ditemukan di manapun di alun-alun. Dia merenung sejenak. Dia tahu bahwa dengan status dan reputasi Yuan Hongwen, Guru Ilahi Do Hua mungkin telah memberinya kualifikasi untuk maju ke babak final. Namun, Yuan Hongwen memang memiliki kualifikasi tersebut. Saat itu di pelelangan, meskipun dia hanya bertemu Yuan Hongwen sekali, dia bisa merasakan ancaman yang sangat kuat dari orang ini. Meskipun budidayanya telah mencapai alam abadi bumi dan tubuh ilahinya telah mencapai kesempurnaan kecil, dia tetap tidak bisa melupakan pertemuannya dengan Yuan Hongwen. Dia merasa jika dia benar-benar bertemu Yuan Hongwen, dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya agar memiliki kekuatan untuk melawannya. Perasaan ini sangat aneh dan tidak berdasar, namun muncul begitu jelas di benaknya. Bang! Saat ini, suara teredam terdengar dari puncak tangga. Kemudian, sesosok tubuh cantik melangkah ke tangga seperti pisau panas menembus mentega. Sosok cantik ini tak lain adalah junior paling menonjol dari keluarga abadi, Ji Chen Yan. Pada saat ini, Ji Chen Yan mengulurkan tangannya yang seperti batu diok, dan teratai putih yang tak terhitung jumlahnya bermekaran. Kekuatan mempesona dari bunga-bunga mekar itu seperti ledakan yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan gambaran ilusi putih yang terbentuk di tangga. Dia telah mencapai langkah ke-29. Kerumunan menjadi gempar ketika mereka melihat pemandangan itu dengan kaget. Dari awal pengujian hingga sekarang, belum ada seorang pun yang mencapai langkah ke-30 dan mencapai tepi kolam surgawi. Ji Chen Yan adalah yang paling dekat dengannya. Mata Chen Su bersinar terang saat dia menatap Ji Chen Yan dengan hati-hati. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan ekspresi kekaguman yang jarang terjadi. Terlebih lagi, ada ekspresi gairah yang langka di kedalaman matanya. Ledakan! Saat Ji Chen Yan melangkah ke anak tangga ke-30, bayangan putih muncul sekali lagi. Kali ini, aura bayangan putih terlalu luas, jauh lebih kuat dari 29 kali sebelumnya. Itu sebenarnya telah mencapai alam abadi bumi, yang bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh dewa bumi biasa. Mata indah Ji Chen Yan menyipit. Dia mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dan berkata dengan suara rendah, teknik abadi, tangan teratai putih. Dengan itu, teratai putih bermekaran di sekitar Ji Chen Yan. Kemudian, teratai putih berkumpul di belakangnya dan membentuk teratai putih besar. Dari benang sari teratai putih, sebuah tangan putih besar terulur. Tangan itu membentuk-bentuk anggrek dan menghantam bayangan putih. Segera setelah itu, serangkaian ledakan terjadi di kehampaan. Kemudian, bayangan putih itu tidak mampu menahan sama sekali dan diledakan menjadi bubuk oleh tangan teratai putih. Suara mendesing. Kaki giok Ji Chen Yan menginjak tanah, dan dia seperti kupu-kupu menari saat dia perlahan turun ke tepi kolam surgawi. Dia berdiri tidak terlalu jauh dari Chen Su, dan helayan angin sejuk bertiup, menyebabkan rambut sebatas pinggangnya berkibar, menyebabkan dia memiliki jenis sikap anggun yang berbeda. Chen Su menatap sosok cantik di depannya. Gairah di matanya semakin kuat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan dan berseru. Bagus. Nona Ji memang junior paling berprestasi di keluarga abadi. Anda telah jauh melampaui yang lain dan menjadi orang pertama yang mencapai tepi kolam surgawi. Bagus sekali. Ji Chen Yan membungku pada Chen Su. Matanya yang indah dipenuhi dengan kesopanan saat dia berkata, Chen Yan hanya beruntung. Perwakilan keluarga Saint Talismen lainnya juga bisa mencapai langkah ke-30. Hanya saja Chen Yan muncul lebih awal, jadi aku mencuri perhatian mereka. Chen Su melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Nona Ji terlalu rendah hati. Reputasi Anda di dataran tengah telah menyamai Yuan Hongwen. Terlebih lagi, Anda memiliki kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda. Jarang dan terpuji, yang mana salah satu dari mereka belum bercocok tanam lebih lama darimu. Jika mereka masih lebih rendah darimu, mereka seharusnya menemukan lubang jamban dan melompat ke dalamnya. Chen Su sangat arogan. Dia tidak mempertimbangkan perasaan orang lain ketika dia berbicara. Ketika dia berbicara, ekspresi perwakilan keluarga Saint Talismen lainnya berubah menjadi jelek. Namun, karena Chen Su adalah tuan rumah di pintu masuk, mereka tidak mengatakan apa-apa dan hanya mendengus dingin. Ji Chen Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, kata-kata senior terlalu mutlak. Dalam pertempuran ilahi ini, selain Yuan Hongwen, ada orang lain yang sudah lama tidak berkultivasi. Bahkan, ia bahkan lebih pendek dari Chen Yan. Namun, aku-aku khawatir kekuatannya tidak lebih lemah dari Chen Yan. Chen Su tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Dia bertanya dengan heran, ada orang lain. Aku ingin tahu siapa itu. Chen Su penasaran. Dia pada dasarnya tahu semua prajurit alam abadi duniawi di sembilan keluarga Saint Talismen. Para dewa duniawi itu telah berkultivasi selama ratusan tahun. Setidaknya, mereka telah bercocok tanam selama lima ratus tahun. Beberapa bahkan telah bercocok tanam selama ribuan tahun. Chen Su tidak terlalu peduli dengan dewa duniawi ini. Dia tahu bahwa jika mereka masih terjebak di alam abadi duniawi setelah berkultivasi dalam waktu yang lama, tidak ada harapan bagi mereka untuk menerobos dalam hidup ini. Meskipun budidaya Ji Chen Yan tidak setinggi generasi tua dewa duniawi, dia sudah lama tidak berkultivasi. Terlepas dari kekuatan atau bakatnya, dia jauh lebih kuat daripada generasi dewa bumi yang lebih tua. Namun, Ji Chen Yan mengatakan bahwa ada seseorang yang telah berkultivasi dalam waktu yang lebih singkat darinya dan kekuatannya tidak kalah dengan miliknya. Bagaimana mungkin Chen Su tidak penasaran? Ji Chen Yan tersenyum tapi tidak menjawab pertanyaan Chen Su. Sebaliknya, dia berkata, senior harus tahu kapan waktunya tiba. Setelah berbicara, Ji Chen Yan maju selangkah. Seperti kupu-kupu yang menari, dia mendarat dengan anggun di grup yang dipimpin oleh keluarga keabadian. Mata Chen Su berkedip. Dia segera menyadari bahwa mata indah Ji Chen Yan kadang-kadang tertuju pada Zua Wen, yang berdiri di bawah Yang Yi. Mungkinkah orang yang dibicarakan Nona Ji adalah orang ini? Tatapan Chen Su tertuju pada Zua Wen saat dia merenung. Tak lama setelah itu, dia menunjuk ke arah Zua Wen dengan tangan kanannya dan berkata, kamu. Ayo. Mata Zua Wen tenang. Dia maju selangkah dengan kaki kanannya dan perlahan melompat menaiki tangga. Percepat. Bagaimana kamu bisa begitu lambat? Memalukan sekali. Chen Su sedikit tidak sabar. Dia meraih dengan tangan kanannya. Segera, kekuatan inti abadi mengembun menjadi tangan raksasa dan meraih Zua Wen. Mata Zua Wen muram. Tangan raksasa ini tidak menunjukkan belas kasihan dan langsung meraihnya. Jika dia tertangkap oleh tangan raksasa ini, meski tidak berakibat fatal, dia pasti akan terluka. Jelas sekali, Chen Su melakukan ini dengan sengaja. Mata Zua Wen menjadi dingin. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, tiga tanda emas keluar dari tubuhnya. Mereka berubah menjadi tiga pelangi emas dan menyerang tangan raksasa itu. Tanda emas itu sangat kuat. Tiga tanda emas membentuk bentuk segitiga dan mengelilingi tangan raksasa itu. Tak lama kemudian, cahaya kemasan meledak dan membekukan tangan raksasa itu. Namun, tangan raksasa itu hanya membeku sesaat sebelum meledakkan tiga tanda emas dan dengan cepat mengulurkan tangan. Zua Wen mengelus tangan kanannya dan menyingkirkan tiga tanda emas. Pada saat yang sama, tiga tanda emas muncul di tubuhnya. Enam sembilan putaran rune emas melingkari lengan kanan Zua Wen. Tak lama kemudian, dia melayangkan pukulan. Enam rune emas berputar dengan cepat dan membentuk topan yang menakutkan. Ledakan. Zua Wen meninju, dan tangan raksasa itu roboh. Zua Wen mundur beberapa langkah. Dia menggunakan holipisik miliknya, yang berada di small perfection saint pisik, untuk sepenuhnya mengimbangi dampak mengerikan dari tabrakan tersebut. Tabrakan ini langsung menarik perhatian para ahli sajadah di atas. Guru ilahi Do Hua menatap Zua Wen dengan heran. Meskipun Chen Su dengan santai menggunakan gerakan itu, itu masih merupakan serangan yang sangat kuat. Meskipun Chen Su dengan santai melancarkan serangan biasa, Zua Wen hanya berada di tahap awal alam abad di bumi. Dia mungkin bisa menerima serangan ini, tapi dia pasti tidak akan terluka. Apalagi dia terlihat begitu santai sekarang. Anak ini tidak sederhana. Pantas saja dia begitu percaya diri untuk memenangkan tempat pertama dalam pertempuran ilahi. Namun, tidak mudah untuk memenangkan tempat pertama dalam pertempuran ilahi. Aku ingin tahu bagaimana penampilan anak ini selanjutnya. Do Hua berpikir dalam hati. Orang suci iblis Buddha Pertarungan, Si Ji, yang duduk bersila di salah satu sajadah, melirik ke arah Zua Wen dan mengungkapkan ekspresi kekaguman. Dia juga cukup bersyukur dengan kemajuan pesat Zua Wen. Setelah menghancurkan tangan besar itu, Zua Wen perlahan menaiki tangga. Di sisi lain, wajah Chen Su agak muram. Dia tidak menyangka Zua Wen akan mampu menghancurkan serangannya dengan mudah. Siapa namamu? Chen Su bertanya tanpa ekspresi. Zua Wen. Zua Wen menjawab dengan acuh tak acuh. Chen Su menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, Zua Wen. Chen Su telah menyelidiki Zua Wen sebelumnya. Dia ingat Yang Yi memiliki adik laki-laki di tanah timur dari empat wilayah besar. Yang Yi telah mengambil inisiatif untuk menjadi utusan kekacauan. Dia takut itu untuk Zua Wen. Ayo mulai. Senyuman kejam muncul di sudut mulut Chen Su. Segera setelah itu, dia membentuk bayangan putih di langkah pertama dan menerkam ke arah Zua Wen. Zua Wen setenang sumur kuno. Pada saat ini, kekuatan spiritual dan tubuh ilahi telah sepenuhnya menyatu dengan tubuh utamanya. Kekuatannya jelas merupakan yang terkuat yang pernah dia alami. Zua Wen menunjuk jarinya. Mata air kuning yang tak terhitung jumlahnya muncul dan membentuk lusinan jarum kematian mata air kuning. Mereka berputar mengelilingi tubuhnya dan berputar dengan cepat. Bang! Sebelum bayangan putih bisa mendekati Zua Wen, bayangan itu tertusuk oleh jarum kematian mata air kuning. Zua Wen melangkah ke langkah kedua. Saat bayangan putih muncul, bayangan itu dihancurkan menjadi bubuk oleh Yellow Springs Dead Needles. Deng! Deng! Zua Wen terus melangkah ke langkah kedua. Dia tidak berhenti sama sekali. Saat bayangan putih muncul, bayangan itu akan dihancurkan menjadi kehampaan oleh jarum kematian mata air kuning milik Zua Wen. Kecepatan Zua Wen menaiki tangga jauh melebihi ekspektasi semua orang. Dia bahkan lebih cepat dari Jichenyan. Apalagi tidak ada kecerobohan dalam prosesnya. Dia menaiki tangga dengan lancar seperti air mengalir. Mata Censu dingin saat dia menatap Zua Wen. Dia tidak mengatakan sepatah katapun. 1778 Saat lusinan bayangan putih terbentuk, wajah Zua Wen menjadi gelap. Meskipun dia belum memasuki langkah ketiga puluh sebelumnya, Jichenyan telah melakukannya. Saat itu, yang ada hanyalah bayangan putih. Namun sekarang, saat Zua Wen melangkah ke anak tangga ketiga puluh, puluhan bayangan putih muncul. Masing-masing tidak lebih lemah dari bayangan putih yang ditemui Jichenyan di langkah ketiga puluh. Tidak diragukan lagi, ini adalah niat Censu. Jelas sekali dia ingin menghentikan Zua Wen memasuki langkah ketiga puluh. Puluhan bayangan putih. Jichenyan mengerutkan kening. Dia pernah mengalami bayangan putih di langkah ketiga puluh. Mereka sangat kuat dan tidak bisa dibandingkan dengan bayangan putih di tangga lainnya. Biarpun dia menghadapi lusinan bayangan putih ini, dia mungkin bisa menerobos jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, tapi dia harus membayar mahal. Ketika prajurit lain di alun-alun melihat pemandangan ini, mereka juga tercengang. Namun, sebagian besar dari mereka bergembira atas kemalangan yang lain. Zua Wen duduk bersila di belakang green kilin. Dia menyipitkan matanya dan menatap dingin ke arah Censu. Duduk di kasur paling atas, mata si ji juga dingin, tapi dia tidak bergerak. Dia ingin melihat betapa kuatnya Zua Wen setelah dia menerobos ke alam abadi duniawi. Membantai jari aceron. Zua Wen membengkokkan jari kanannya dan menunjuk ke kekosongan. Tiba-tiba, tetesan air aceron yang tak terhitung jumlahnya muncul dan membentuk pusaran kuning di permukaan tubuhnya. Pada saat yang sama, Zua Wen membentuk segel dengan tangan kanannya, menyebabkan gelombang energi abadi menyembur keluar dari dalam tubuhnya. Itu terbentuk menjadi puncak tunggal setinggi 30 km di belakangnya, dan tiba-tiba berdiri secara horizontal di hadapannya, membuatnya tampak luar biasa perkasa dan mengesankan. Bang! Saat satu-satunya puncak terbentuk, lusinan hantu putih juga menyerbu. Cakar tajam mereka tanpa ampun menghantam satu-satunya puncak. Segera, suara ledakan terus-menerus terdengar di permukaan satu-satunya puncak, dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya pecah dan jatuh dari puncak satu-satunya puncak. Zua Wen menyipitkan matanya dan mundur beberapa langkah di bawah kekuatan besar. Namun, saat dia mundur ke langkah ke-30, dia mengacungkan tangan kanannya dan melakukan skill terlarang kutukan melahap. Dalam sekejap, banyak rune muncul dari telapak tangan Zua Wen seperti segerombolan belalang. Rune ini berwarna merah tua, dan begitu muncul, mereka menempel pada satu-satunya puncak. Saat rune dipasang ke puncak, seluruh puncak ditutupi dengan cahaya pembatas yang sangat kuat. Auranya meroket seperti roket, langsung menghalangi puluhan hantu putih. Tatapan Zua Wen sangat tenang. Tangan kanannya menunjuk ke kehampaan lagi dan rune yang tak terhitung jumlahnya membentuk rantai merah tua. Permukaan rantai ini ditutupi dengan rune berbagai bentuk. Rantai itu menyapu dan menutupi sekeliling, langsung menjebak lusinan bayangan putih di sekitarnya. Permukaan rantai segel kutukan ini dipenuhi dengan kekuatan penyegelan yang mengerikan. Saat bayangan putih itu terikat, ia menjadi tidak bergerak. Ia hanya bisa berdiri di tempat dan terus berjuang. Saat ini, tatapan Zua Wen sangat dingin. Tangan kanannya membentuk jari pedang, dan mata air dunia bawah mengembun di ujung jarinya. Kemudian dia segera bergegas menuju bayangan putih terdekat dan menunjuk ke dahinya. Aduh! Bayangan putih itu meraung ke langit. Matanya dipenuhi rasa sakit. Kemudian, esensinya tersedot hingga kering oleh mata air dunia bawah dan dia pingsan. Saat bayangan putih itu runtuh, pupil mata Chen Su menyusut. Bayangan putih ini dibentuk oleh esensinya. Umumnya setelah dikalahkan, esensi akan kembali ke tubuhnya. Tapi sekarang, Zua Wen menunjuk ke bayangan putih, dan esensi dari bayangan putih yang runtuh itu sepertinya menghilang ke udara tipis. Tidak ada tanda-tanda akan kembali sama sekali. Bang! Saat itu juga, Zua Wen berturut-turut menghancurkan hampir setengah dari hantu putih. Hantu putih yang runtuh ini mirip dengan yang sebelumnya. Esensi mereka tidak secara otomatis kembali ke tubuh Chen Su. Sebaliknya, seolah-olah mereka menguap ke udara tipis. Ini yang dilakukan orang ini. Tatapan Chen Su dingin. Segera, pandangannya tertuju pada Zua Wen. Dia berteriak dengan dingin, berhenti. Kamu sudah melewati babak ini. Zua Wen melirik Chen Su dengan acuh tak acuh, tetapi sudut mulutnya menunjukkan senyuman mengejek. Dia sudah mencapai langkah ke-30, tapi dia hanya lewat. Selain itu, Chen Su sengaja mempersulitnya di langkah ke-30. Bagaimana dia bisa berhenti dengan mudah? Selain itu, berdasarkan pengamatan Zua Wen sebelumnya, dia mengetahui bahwa hantu putih ini terbentuk dari esenski milik Chen Su, dan mata air kuning pembantaian adalah musuh esenski. Jika Zua Wen tidak menyerap sisa hantu putih, dia tidak akan berhenti. Aku sudah bilang padamu untuk berhenti. Apakah kamu tuli? Chen Su meraung. Tangan kanannya menunjuk, dan tiba-tiba, kekuatan inti surgawi di tubuhnya melonjak dan mengembun menjadi bintang-bintang kecil di ujung jarinya. Namun, bintang kecil inilah yang menyebabkan jantung Zua Wen berdebar-debar. Pupil matanya menyusut hingga seukuran jarum. Dia bisa merasakan bahaya dari bintang tersebut yang membuatnya panik. Seni surgawi, jari bintang. Chen Su dengan dingin berteriak sambil menunjuk jari dengan tangan kanannya. Segera, bintang-bintang yang telah terkondensasi hingga batasnya tiba-tiba melesat ke arah Zua Wen seperti pesawat ulang-alik. Kecepatan mereka melebihi imajinasi semua orang. Saat Chen Su menggunakan seni surgawi, alun-alun menjadi gempar. Bagaimanapun, Chen Su adalah eksistensi di puncak alam abadi duniawi. Keberadaan seperti itu sebenarnya menggunakan seni surgawi pada penguji alam abadi duniawi awal. Di sisi lain, Hei Yu, yang berada di keluarga Wang Ren, merasa sombong. Seni surgawi yang digunakan oleh seorang Eartli Immortal puncak jauh lebih kuat daripada penguji rilem Eartli Immortal awal. Di tangga kolam surgawi, karena mereka tidak dapat menggunakan cincin spiritual, Hei Yu tahu bahwa meskipun Chen Su memiliki petir hitam yang aneh, dia tidak dapat menggunakannya. Oleh karena itu, dia tahu bahwa Chen Su akan mendapat masalah besar kali ini. Zua Wen menyipitkan matanya dan segera menggabungkan Underworld Spring Finger, Celestial Art, Lone Peak, dan Devorinkers. Dia berubah menjadi pelangi panjang dan bergegas menuju jari bintang. Bang! Keduanya bertabrakan dengan keras. Segera setelah itu, Zua Wen terkejut saat mengetahui bahwa bintang yang dibentuk oleh Poin Star Finger sebenarnya langsung meledak, berubah menjadi nebula yang cemerlang. Tentu saja, nebula ini masih jauh dari nebula besar yang digunakan oleh Dewa Suci Do Hua di jurang tengkorak yang hancur. Namun, kekuatan seni surgawi ini sungguh luar biasa. Keduanya menemui jalan buntu. Tak lama kemudian, murid Zua Wen menyusut ketika dia menemukan bahwa nebula yang dibentuk oleh jari bintang mulai berputar dengan cepat. Kemudian, pelangi panjang yang dibentuk oleh kombinasi Underworld Spring Finger, Celestial Art, Lone Peak, dan Devorinkers hancur berkeping-keping. Zua Wen mengerang tertahan dan mau tidak mau mundur beberapa langkah. Tak lama setelah itu, jari bintang menjadi sangat cepat. Ia membawa nebula yang sangat besar, ingin menyelimuti seluruh tubuh Zua Wen dan membentuk penjara nebula. Tatapan Zua Wen serius. Segera setelah itu, kaki kanannya sedikit menginjak tanah, dan segera, riak tak terlihat menyebar dari bawah kakinya. Kemudian, sosok Zua Wen sepertinya telah melampaui ruang dan waktu, dan secara bertahap menghilang dari tempatnya berdiri. Jari bintang kebetulan saja melesat, dan ternyata meleset. Ini. Riak energi di bawah kaki Zua Wen sangat samar. Namun, ia tidak bisa lepas dari Do Hua, Siji, dan ahli tingkat leluhur lainnya yang sedang duduk di selusin sajadah. Energi ini sangat aneh. Mata Siji berbinar saat dia bergumam pelan. Di sisi lain, Do Hua menyipitkan matanya dan menunjukkan sedikit keseriusan dan rasa ingin tahu. Dia juga merasakan keanehan riak tak kasat mata dari sebelumnya. Itu adalah jenis energi berbeda yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Atau lebih tepatnya, itu adalah energi dengan tingkat yang berbeda. Ji Wu Bing, leluhur keluarga abadi, dan empat penguasa medan perang juga membuka mata mereka. Mereka semua menatap kosong ke arah Zua Wen dengan mata bingung. Riak tak kasat mata muncul kembali. Kemudian, sosok Zua Wen perlahan muncul di depan hantu putih lainnya. Gerakan Zua Wen tidak lambat. Dia memadatkan jari musim semi dunia bawah di tangan kanannya dan mengarahkannya ke gelabela dari hantu putih yang tersisa, menyerap semua esensi dari hantu putih ini. Censu juga kaget dengan adegan Zua Wen. Dia masih linglung. Namun, ketika dia sadar kembali, Zua Wen telah mengalahkan semua hantu putih yang tersisa. Censu mengerang teredam saat rona aneh muncul di wajahnya. Tak lama setelah itu, rona merahnya dengan cepat surut dan wajahnya menjadi pucat. Kamu be asteris jingan. Wajah Censu pucat, tapi matanya dipenuhi amarah. Lusinan hantu putih semuanya dibentuk oleh esensinya. Bagaimana mungkin Censu tidak marah ketika mereka semua dibawa pergi, menyebabkan dia mengalami banyak luka dalam. Censu, yang kehilangan akal sehatnya, tidak peduli dengan aturan pintu masuk. Dia mengarahkan jarinya lagi dan menggunakan jari bintang lagi. Kali ini, Censu menggunakan semua kekuatan inti surgawi di tubuhnya tanpa mempedulikan nyawanya. Jari bintang yang dia gunakan jauh lebih kuat dan menakutkan dari sebelumnya. Mata Zua Wen dingin. Meskipun dia mungkin bisa bersaing dengan Censu jika dia menggunakan semua kartu asnya, itu hanyalah yang pertama dari tiga gerbang langit, bumi, dan misterius. Dia tidak ingin mengungkapkan seluruh kekuatannya secepat ini. Namun, Censu tidak memberinya waktu untuk berpikir. Dia bergegas menuju Zua Wen seperti orang gila. Dia begitu cepat hingga dia seperti pelangi yang membelah langit. Sepertinya aku tidak bisa menahan diri lagi. Zua Wen menghela nafas dalam hati. Saat dia hendak memperlihatkan tubuh suci sempurnanya, dengusan dingin tiba-tiba terdengar. Segera, Censu, yang sedang bergegas, tiba-tiba membeku di udara. Kemudian, ekspresi menyakitkan muncul di wajahnya saat dia mengeluarkan seteguk darah. Dia tidak bergerak maju tetapi mundur beberapa ribu langkah sebelum dia hampir tidak bisa menahan diri. Matanya dipenuhi ketakutan. Censu, jangan lupa bahwa kamu bertanggung jawab atas gerbang tersembunyi kali ini. Bukan untuk menyalahgunakan kekuasaanmu, tetapi agar kamu menangani ini dengan adil dan adil. Sekarang, penampilanmu benar-benar membuatku sangat kecewa. Dou Hua melirik Censu dengan dingin, lalu menatap Zuo Wen dan berkata dengan ekspresi sedikit santai, teman kecil Zuo Wen, jarang dan terpuji bahwa kamu bisa naik ke anak tangga ke-30. Kamu sangat luar biasa dalam hal ini percobaan. Turun. Zuo Wen berdiri tetapi tidak mengikuti perintah Dou Hua. Sebaliknya, matanya tertuju pada Cici, yang berada tidak jauh dari Dou Hua. 1779. Penentuan waktu Cici sangat rumit. Saat itulah perhatian semua orang tertuju pada Zuo Wen dan Censu. Bahkan Dou Hua tidak menyangka Cici akan bergerak. Saat Dou Hua ingin menghentikan Cici, semuanya sudah terlambat. Terlebih lagi, aura Cici telah mengunci dirinya. Jika dia melakukan tindakan gegabuh, Cici tidak akan menunjukkan belas kasihan. Astaga! Demoniki sangat cepat. Itu mencapai Censu dalam sekejap. Karena teriakan Dou Hua, Censu sudah terluka di bagian dalam. Dia belum pulih dari keterkejutannya. Sekarang setelah Demoniki mendekatinya, rasa bahaya yang kuat muncul di hatinya. Perasaan bahayanya begitu kuat hingga menyebabkan jantung Censu berdebar kencang. Dia mundur tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, Censu menunjuk dengan tangan kanannya dan menggunakan seni surgawi, jari bintang. Jari bintang ini dibentuk menggunakan seluruh kekuatan inti surgawi Censu. Iblis Ki memberinya rasa bahaya, jadi dia tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh kekuatannya. Jari bintang. Kekuatan asal surgawi berkumpul di ujung tangan kanan Censu untuk membentuk cahaya bintang yang menyilaukan. Cahaya bintangnya sangat menyilaukan, seolah-olah itu adalah bintang sungguhan di langit. Nebula yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Di tengah nebula, sebuah bintang yang sangat terang melesat keluar dan meledak menuju Demoniki. Gemuruh. Apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan pupil mata Censu mengecil hingga ekstrim. Dia bahkan mengungkapkan ekspresi tidak percaya dan takut. Saat jari bintang Censu, yang telah mengumpulkan semua kekuatan Censu, bersentuhan dengan Demoniki, itu langsung diselimuti oleh Demoniki. Kemudian, saat Demoniki terus menggeliat, jari bintang langsung runtuh ke dalam ketiadaan. Astaga. Setelah jari bintang dihancurkan, Ki iblis terbang ke dahi Censu seperti pesawat ulang alik. Kemudian, Censu membeku di tempat seolah waktu telah berhenti. Bang. Namun, keheningan itu tidak berlangsung lama. Kabut darah keluar dari tubuh Censu. Lalu, dia memuntahkan setegup darah. Matanya dipenuhi keinginan untuk mati. Astaga. Demoniki yang baru saja memasuki dantian Censu tiba-tiba keluar. Setelah diperiksa lebih dekat, orang dapat melihat bahwa roh primordial Censu terbungkus dalam Ki iblis. Demoniki tiba di depan Cici. Cici membuka mulutnya dan menelan Demoniki. Saat melihat pemandangan ini, banyak orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Tindakan Cici seperti tindakan iblis. Dia sebenarnya telah langsung menelan jiwa-jiwa orang lain ke dalam perutnya. Benar-benar keterlaluan. Namun, ketika mereka mengingat nama panggilan Cici, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Lagipula, nama panggilan Cici adalah Fighting Buddha Demon Saint. Orang ini adalah seorang Buddha dan iblis. Dia mengembangkan jalan iblis dan jalan Buddha. Sebenarnya tidak aneh baginya melakukan tindakan setan seperti itu. Do Hua memasang ekspresi tidak sedap dipandang di wajahnya. Dia menatap Cici dengan dingin dan berkata, Cici, Chen Su adalah utusan kekacauan nomor satu di kuil kekacauanku. Bukankah kamu meremehkanku dengan membunuhnya begitu saja? Cici duduk bersilah di atas sajadah. Dia diam-diam menatap Do Hua dan berkata, Cici, Chen Su lah yang bertindak terlalu jauh. Dia tidak hanya melanggar aturan pintu masuk, tetapi dia juga bersikap pilih kasih ketika Zua Wen berada di langkah terakhir. Dia bahkan secara langsung menggunakan kekuatannya untuk menindas yang lemah. Apa gunanya menyimpan sampah seperti itu? Bukankah itu mencoreng reputasi kuil kekacauanmu? Meski begitu, dia tidak pantas mati. Lagi pula, aku sudah memanggil untuk menghentikannya, tapi kamu tetap mencoba membunuhnya. Tatapan Do Hua sangat tidak bersahabat saat dia dengan dingin menatap Cici, yang duduk bersilah. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Segera, para ahli tingkat leluhur yang duduk bersilah di atas sajadah lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi ketakutan. Namun, Cici mencibir dan berkata, Saya hanya secara tidak sengaja membunuh Chen Su sebelumnya. Ini adalah pelanggaran keadilan. Jika Anda tidak yakin, ayo bertarung. Cici adalah seorang ahli terkenal dari zaman kuno. Dia bahkan memiliki mata Buddha Iblis yang menakutkan. Zuo Wen pernah menyelamatkannya di paus kabut dan memperoleh teknik keabadiannya yang paling kuat. Dalam hati Cici, Zuo Wen bisa dianggap setengah muridnya. Zuo Wen juga satu-satunya orang yang dekat dengannya di wilayah tengah yang asing ini setelah 10 ribu tahun. Melihat Zuo Wen diintimidasi oleh Chen Su, Cici tentu saja sangat tidak senang. Jika bukan karena dia ingin melihat kekuatan Zuo Wen, dia pasti sudah membunuh Chen Su. Kematian Chen Su dan serangan Cici menyebabkan keributan besar di alun-alun. Tatapan semua orang tertuju pada Zuo Wen, dan tatapan mereka menjadi sangat ketakutan. Mata indah Jichen Yan berkedip saat dia mulai mengukur Zuo Wen dengan cermat. Meskipun dia tahu tentang hubungan antara Zuo Wen dan Cici, dia tidak pernah menyangka Cici akan bertindak sejauh itu demi Zuo Wen. Tingkat favoritisme ini melampaui ekspektasi semua orang. Heyu mengerutkan kening dan mencibir di dalam hatinya. Dia bahkan lebih yakin bahwa petir hitam itu diberikan kepada Zuo Wen oleh Cici. Perwakilan lain dari klan Saint Talismen juga memiliki ekspresi berbeda. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Pada saat ini, Do Hua juga sudah tenang. Dia mengerutkan kening dan menatap Cici dengan dingin. Namun, dia tidak bergerak. Bagaimanapun, medan perang kuno akan segera dibuka dan Cici adalah kuncinya. Dia tidak ingin berselisih sepenuhnya dengan Cici sekarang. Setelah hening beberapa saat, Do Hua berkata dengan acuh tak acuh, karena ini adalah kecelakaan, lupakan saja masalah ini. Namun, saya harap saudara Cici tidak akan ceroboh lain kali. Mata Cici berkedip saat dia perlahan menyipitkan matanya. Dia menganggup pelan dan tidak mengeluarkan suara. Do Hua menghela nafas dalam hati. Cici adalah seorang ahli dari zaman kuno dan memiliki karakter yang sulit diatur. Dia tidak mempertimbangkan pendapat orang lain dan melakukan segala sesuatunya dengan caranya sendiri. Meskipun tingkat pemolahan Cici telah menurun drastis karena ia telah terperangkap di dalam paus asap selama 10.000 tahun, ia masih memiliki tingkat pemolahan dewa abadi tingkat menengah. Terlebih lagi, Do Hua tidak percaya bahwa ahli zaman kuno yang begitu terkenal tidak memiliki kartu as. Oleh karena itu, kecuali dia tidak punya pilihan lain, Do Hua benar-benar tidak ingin melawan Cici. Zua Wen, kamu bisa turun sekarang. Tatapan Do Hua tertuju pada Zua Wen saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Zua Wen menangkupkan tinjunya dan dengan santai mendarat di kelompok di bawah Yang Yi. Ekspresinya setenang air. Guru ilahi, karena Censu sudah meninggal dan tidak ada seorang pun yang memimpin pintu masuk, izinkan saya terus memimpin pintu masuk. Tiba-tiba, Yang Yi, yang sedang duduk bersila di Green Kilin, mengajukan diri. Namun, Do Hua memandang Yang Yi dengan ekspresi rumit dan mengangguk. Baiklah, aku akan merasa lega jika ada kamu. Aku serahkan sisanya padamu. Yang Yi menangkupkan tinjunya dan melompat ke tepi kolam surgawi. Dia melirik Zua Wen dan segera melanjutkan memimpin tes masuk. Tes masih berlangsung. Perwakilan klan Saint Talisman pada dasarnya mampu melompat ke langkah ke-30 dan mencapai tepi kolam surgawi. Saat ujian selesai, awalnya ada 800 orang di alun-alun, namun kini hanya tersisa 500 orang. Lebih dari 200 orang telah tersingkir pada tes masuk pertama. Tingkat eliminasinya sangat tinggi. Tes kedua adalah tes bumi, juga dikenal sebagai memasuki kolam surgawi. Kolam surgawi berisi kisurgawi yang jauh melampaui aula dalam. Kisurgawi sangat padat hingga hampir mengembun menjadi kisurgawi cair. Namun, kolam surgawi ini bukanlah kolam surgawi biasa. Kolam surgawi ini adalah benda kuno yang diwariskan oleh guru ilahi pertama dari kuil ilahi caotik. Tak terhitung banyaknya ahli dari zaman kuno yang berendam di kolam surgawi ini. Hampir setiap kebanggaan surga yang berendam di kolam surgawi untuk waktu yang lama, setelah jangka waktu tertentu, pada dasarnya maju pesat dalam budidaya mereka, dan menjadi keberadaan yang terkenal dan menakutkan di zaman kuno. Di era itu, saudara si seharusnya berendam di kolam surgawi, kan? Pada titik ini, Dohua menoleh untuk melihat Siji, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, dan bertanya dengan penuh arti. Siji tiba-tiba membuka matanya. Ia memandang ke arah kolam surgawi tanpa ekspresi dan berkata dengan acuh-ta'acuh, sangat jarang kuil ilahi caotik milikmu bisa menyimpan benda ini sampai sekarang. Sayang sekali kolam surgawi ini jauh lebih kering dibandingkan di zaman kuno. Bahkan kepadatan dan kualitas nyaki surgawi di dalamnya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Dohua tersenyum tipis dan berkata, lagi pula, malapetaka 10 ribu tahun yang lalu terlalu mengerikan. Sungguh terpuji bahwa kolam surgawi ini dapat dilestarikan hingga sekarang. Pada dasarnya tidak mungkin mengembalikannya ke kejayaannya. Namun, itu sudah terpuji untuk kisurgawi yang telah menghilang. Siji menganggupkan kepalanya dan melanjutkan, kolam surgawi ini telah menampung terlalu banyak pakar kebanggaan surga. Bahkan setelah 10 ribu tahun, tekanannya masih agak sulit dihilangkan. Jika seseorang mampu bertahan selama 20 tarikan nafas di kolam surgawi ini, seseorang dapat dianggap telah berlalu. 50 nafas dianggap baik, sedangkan 100 nafas dianggap baik. Dohua menganggup ketika mendengar itu. Lagi pula, Siji pernah berendam di kolam surgawi di masa lalu, jadi pemahaman Siji tentang kolam surgawi jelas jauh melampaui pemahaman Dohua. Hasilnya, Dohua setuju dengan standar Siji. Di sisi lain, para leluhur di alam abadi surgawi ke atas yang duduk di atas sajadah di langit semuanya membuka mata. Mereka menatap Celestial Pool yang dipenuhi dengan tekanan mengerikan dengan penuh minat. Pada saat yang sama, tatapan sebagian besar kultifator di alun-alun tertuju pada kolam surgawi dan punggung Zuawen. Mereka sangat ingin melihat bagaimana Zuawen, yang sudah terkenal di tahap pertama, akan tampil di tahap kedua. Adapun leluhur alam abadi surgawi yang duduk di atas sajadah, mereka mulai memperhatikan Zuawen karena Siji. Pada saat yang sama, mereka mulai berkomunikasi satu sama lain melalui Divine Sense mereka. Meskipun Zuawen baru berada di tahap awal alam abadi duniawi, kekuatan sebenarnya mungkin sedikit lebih kuat daripada kultifasinya. Dia seharusnya mampu bertahan 20 nafas di kolam surgawi. Dia bahkan mungkin bisa bertahan 50 nafas. 50 tarikan nafas seharusnya sangat sulit. Di antara kelompok orang ini, aku khawatir hanya ahli alam abadi duniawi tahap akhir dan puncak yang bisa mencapainya. Sedangkan untuk 100 tarikan nafas, pada dasarnya tidak mungkin. Tekanan pada saat itu terlalu menakutkan. Ini jauh melebihi apa yang bisa ditanggung oleh seorang earthly immortal. Duduk di salah satu sajadah, He Wushang mencibir, kamu menganggap Zuawen terlalu tinggi. Sudah terpuji baginya untuk bertahan selama 20 nafas. Tidak mungkin baginya untuk bertahan selama 50 nafas. 1780. Kata-kata saudara Wushang tidak masuk akal. Kolam surgawi ini menguji kultifasi seseorang. Zuawen ini memang kuat, tetapi dia baru berada di tahap awal alam abadi bumi. Dia mungkin tidak akan bisa bertahan lama di kolam surgawi ini. Seorang lelaki tua kurus yang duduk di atas bantal di samping He Wushang tersenyum tipis dan berkata perlahan. Orang tua kurus ini adalah leluhur klan utusan binatang buas, Wei Wuin. Dia memiliki hubungan yang baik dengan He Wushang, jadi tidak ada yang terkejut saat dia membela He Wushang. Kalian berdua tua bangka berisik sekali. Kalian bisa diam sekarang. Jika kalian tidak puas, kalian tidak perlu mengatakannya di depanku. Siji tiba-tiba membuka matanya, dan seberkas cahaya dingin melesat ke arah He Wushang dan Wei Wuin. Keduanya tidak bisa menahan gemetar dan segera tutup mulut. Siji adalah sosok kuno, jadi mereka berdua sangat mewaspadainya. Meski sangat marah, mereka tidak berani membuat marah Siji. Mereka yang tersingkir, tinggalkan alun-alun. Mereka yang telah melewati pintu masuk akan memasuki kolam surgawi. Hanya mereka yang dapat bertahan selama 20 nafas yang akan lulus. Suara Dohua bergema di seluruh langit dan bumi, berubah menjadi gemuruh guntur. Hal ini juga menyebabkan Ki Surgawi di kolam surgawi bergolak. Itu seperti gelombang setinggi 10 ribu kaki, bergulung sembarangan dan mengalir deras menuju langit. Saat Ki Surgawi bergejolak, hantu menakutkan muncul di kolam surgawi. Jika dilihat lebih dekat, hantu-hantu ini adalah berbagai macam sosok. Ada pemuda, pemuda, lelaki parubaya, bahkan lelaki tua. Semua hantu ini duduk bersila di kolam surgawi, seolah-olah mereka sedang bermeditasi. Saat hantu-hantu ini muncul, tekanan mengerikan melanda kolam surgawi. Tekanan ini seperti kekuatan langit, yang menghancurkan area di sekitar kolam surgawi. Banyak prajurit di alun-alun menyipitkan mata. Meskipun mereka belum memasuki kolam surgawi, mereka masih bisa merasakan tekanan mengerikan dari kolam surgawi dari jauh. Tekanan ini menyebabkan banyak pejuang menjadi khawatir dan jantung mereka berdebar kencang. Hei Yu dengan dingin mendengus. Dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung mencapai tepi kolam surgawi. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung melangkah ke dalam kolam surgawi. Hei Yu berjalan beberapa langkah di Celestial Pool sebelum berhenti. Segera setelah itu, dia duduk bersila di tempat. Semua lubang di tubuhnya terbuka dan mulai dengan rakus melahapki surgawi yang kuat di sekitarnya untuk mengembangkan roh asal di dantiannya. Dengan Hei Yu yang memimpin, para penggarap lainnya juga memasuki kolam surgawi. Ji Chenyan dari keluarga Abadi, Dong Kixin dari keluarga Perisai Berat, Jiang Zhe dari keluarga Icevire, Wei Rui dari keluarga Utusan Binatang, Kong Haogan dari keluarga Pengorbanan Darah, dan Situ Nianyu dari keluarga Revolvington. Segera setelah itu, semakin banyak orang memasuki kolam surgawi dan duduk mengelilinginya. Namun, tidak semua orang berhasil memasuki kolam surga. Ada beberapa pejuang yang baru berada di tahap awal alam suci penentang surga. Mereka memuntahkan seteguk darah dan terbang keluar dari Celestial Pool hanya setelah beberapa langkah. Mereka didiskualifikasi dari pertempuran para dewa. Biking, ikuti di belakangku. Zhe Wan tidak terburu-buru untuk masuk ke kolam surgawi. Sebaliknya, dia berkata pada Biking, yang tidak jauh di belakangnya. Keberuntungan Biking cukup bagus. Ketika dia berada di pintu masuk pertama, dia nyaris tidak berhasil melangkah ke langkah ke-12 dan untungnya maju. Namun, tahap kedua tidaklah mudah. Zhe Wan tahu bahwa dengan kekuatan Biking, mustahil baginya untuk tinggal di kolam surgawi terlalu lama. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membantu Biking. Mata Biking dipenuhi rasa terima kasih. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menganggup ke arah Zhe Wan. Zhe Wan berbalik dan perlahan berjalan menuju Celestial Pool. Biking dengan gugup mengikuti di belakang Zhe Wan. Ketika Zhe Wan menyapu menuju Celestial Pool, dia segera menarik perhatian semua orang. Namun, sebagian besar dari mereka berada di Celestial Pool dan mencoba yang terbaik untuk menahan tekanan. Mereka hanya melirik Zhe Wan dan tidak terlalu memperhatikannya. Sebaliknya, mereka fokus pada tekanan di sekitar mereka. Saat Zhe Wan melangkah ke kolam surgawi, tekanan mengerikan menimpa dirinya seperti gunung yang tak terhitung jumlahnya. Itu membuat bahu Zhe Wan tenggelam. Namun, Zhe Wan mengedarkan kekuatan inti surgawi di tubuhnya dan dengan mudah mengimbangi tekanan di bahunya. Namun, Biking, yang mengikuti di belakang Zhe Wan, menjadi pucat saat dia memasuki kolam surgawi. Dia berlutut di tanah dengan satu lutut dan napasnya menjadi cepat. Jelas sekali bahwa dia sedang berjuang untuk menahan tekanan dari Celestial Pool. Zhe Wan melambaikan lengan bajunya, dan energi asal surgawi yang melonjak mengelilingi Biking, sekaligus menghilangkan tekanan di sekitar Biking. Tak lama setelah itu, energi asal surgawi menyapu Biking ke dalam kolam surgawi. Setelah sekitar 10 langkah memasuki kolam surgawi, dia membawa Biking dan duduk. Tindakan Zhe Wan secara alami menarik perhatian orang lain di Celestial Pool. Terutama ketika mereka melihat Zhe Wan benar-benar membawa masuk Biking. Mata semua orang dipenuhi dengan ekspresi aneh. Tekanan di Celestial Pool sangat mengerikan. Satu orang hampir tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Namun, Zhe Wan ini sebenarnya membawa orang lain masuk. Bukankah ini menimbulkan masalah? Tindakan Tuan Muda Zhe Wan tidak bijaksana. Ji Chen Yan mengerutkan kening dan menghela nafas. Pria berambut acak-acakan, Kong Haogan, dan Dong Kixin memiliki tatapan aneh di mata mereka. Adapun He Yu dan Wei Rui, mereka tertawa dingin. Mata indah wanita klan situ berkerudung hitam, situ Nianyu, tampak dingin. Dia bahkan tidak melihat ke arah Zhe Wan. Dia hanya duduk bersila di kolam surga. Di tengah-tengah kolam surgawi, terdapat jejak-jejak yang ditinggalkan oleh kebanggaan surga di era kuno. Tekanan dari kolam surgawi terpancar dari jejak-jejak ini. Di awal kolam surgawi, setiap nafas yang lewat, salah satu dari hantu yang tak terhitung jumlahnya di tengah kolam surgawi akan keluar dan melepaskan tekanannya sendiri. Seiring berjalannya waktu, jumlah hantu akan meningkat, dan tekanannya akan meningkat. Menjadi sangat menakutkan. Kalau ada yang tidak bisa bertahan di tengah jalan, yang terbaik adalah memilih mundur. Kalau tidak, kalau kamu motot bertahan, aku khawatir nyawamu dalam bahaya. Do Hua melirik ke arah Zhe Wan saat dia berbicara. Bahkan, dia juga mengingatkan Zhe Wan. Namun, Zhe Wan hanya duduk diam dan tidak melakukan gerakan lain. Dia diam seperti batu. Mari kita mulai. Do Hua menatap Zhe Wan dalam-dalam dan berteriak dengan suara rendah. Segera, sesosok tubuh keluar dari tengah kolam surgawi. Sosok itu mengambil langkah demi langkah, dan dengan setiap langkah, tekanan di kolam surgawi mulai meningkat dengan cepat. Pada akhirnya, sosok ilusi itu melompat ke udara dan melayang di atas kolam surgawi, menatap ke arah orang-orang yang duduk bersila di bawah. Badai yang tidak terlihat dan mengerikan menyapu seluruh kolam surgawi, menyebabkan tekanan berlipat ganda, mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Saat badai melanda, energi abadi di sekitarnya terkondensasi menjadi senjata yang sangat tajam dan menakutkan karena tekanan yang mengamuk, dan mengalir ke tubuh berbagai seniman bela diri. Wajah para prajurit yang duduk bersila sedikit berubah. Mereka segera menggunakan gerakan kuat mereka untuk melawan kisurgawi yang menjadi tajam karena tekanan. Di antara mereka, yang paling mudah menahan tekanan adalah perwakilan klan Jimat Suci dan beberapa ahli veteran yang budidayanya telah mencapai tahap akhir alam abadi bumi. Yang paling menarik perhatian adalah Jichenyan. Bunga teratai putih yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di sekitar Jichenyan. Di tengah setiap benang sari bunga teratai putih, sebuah lengan putih tanpa cacat terentang. Lengannya terentang seperti guanyin bertangan seribu dan menyelimuti sosok langsing Jichenyan. Mereka membentuk pertahanan kuat yang memblokir senjata tajam Celestial Ki yang terbentuk oleh tekanan. Selain Jichenyan, senjata ilusi yang tak terhitung jumlahnya melintas di sekitar Heu. Kong Haogan membentuk lingkaran pertahanan dengan darah dan kinya. Perwakilan lain dari klan Saint Talisman juga menggunakan pertahanan kuat mereka sendiri. Cukup mudah bagi mereka untuk menahan tekanan. Di sisi lain, Zuowen menyipitkan matanya dan menunjuk kekehampaan dengan tangan kanannya. Seketika, jari pembantaian dunia bawah digunakan. Sebuah sungai besar dunia bawah mengelilingi Zuowen dan berubah menjadi pertahanan terberat. Tentu saja, karena Biking ada di sampingnya, dia masih harus membagi sebagian tetesan air mata air dunia bawah untuk menyelimuti Biking. Pada napas kedua, bayangan lain keluar dari tengah kolam surgawi dan melompat ke udara di atas kolam surgawi. Tiba-tiba, seluruh kolam surgawi berguncang dan tekanannya menjadi lebih mengerikan. Para pembudidaya di sekitarnya gemetar karena peningkatan tekanan yang tiba-tiba. Lalu nafas ketiga, nafas keempat, sampai nafas ke sepuluh. Sudah ada sepuluh bayangan yang duduk bersila di atas kolam surgawi. Pada saat ini, tekanan dari Celestial Pool telah mencapai tingkat yang mengerikan. Seluruh Celestial Pool memicu badai yang mengerikan. Ruang di sekitarnya bahkan samar-samar menunjukkan bekas retakan. Engah. Tiba-tiba, seorang prajurit mengeluarkan setegup darah. Wajahnya pucat dan tidak berdarah. Dia terbang keluar dan jatuh dengan keras di luar Celestial Pool. Matanya dipenuhi keputus asaan. Dia tahu dia telah tersingkir. Pada nafas kesebelas, beberapa prajurit lagi terbang keluar karena mereka tidak dapat menahan tekanan. Pada nafas ke-dua belas, nafas ke-tiga belas, hingga nafas ke-sebilan belas, tekanan dari kolam surgawi telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Cairan Celestial Ki di sekitarnya memicu gelombang setinggi puluhan ribu kaki. Itu seperti naga yang marah yang terus-menerus menamparkan para prajurit di kolam surgawi. Saat ini, hanya ada sekitar 400 prajurit yang tersisa di Celestial Pool. Sebelumnya, tekanan dari Celestial Pool telah melenyapkan lebih dari 100 orang. Tingkat eliminasinya tidak rendah. Dalam nafas ke-20, di tengah-tengah kolam surgawi, bayangan seorang pemuda tampan berjalan keluar perlahan. Mata pemuda itu dingin, jubah hitamnya berkibar dan rambut panjangnya menari-nari sembarangan. Temperamennya seperti dunia lain. Ketika bayangan pemuda itu terbang di atas kolam surgawi, seluruh kolam surgawi mendidih. Celestial Ki di sekitar Celestial Pool mulai menyapu dengan keras. Ki surgawi cair di kolam surgawi membentuk pusaran air besar. Di pusaran air ini, Auman Naga terdengar. Beberapa prajurit di sekitar pusaran air tidak dapat menahan kekuatan robek yang kuat dari pusaran air dan langsung terlempar keluar dari kolam surgawi. Melolong. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.